Ini adalah upaya habis-habisan Gu. Di ruang rahasia, Wei yang menatap Gu di tangannya, menghela nafas saat matanya bersinar dengan cahaya aneh. Upaya habis-habisan Gu, berbentuk seperti kumbang bertanduk. Saat ini, benda itu diam-diam melingkari telapak tangan Wei yang, memenuhi seluruh telapak tangannya dengan beban yang berat. Bentuknya oval, dengan cangkang lapis baja, tulang punggungnya melengkung. Di kepalanya ada tanduk yang megah dan kuat, tampak berat dan perkasa. Ia memiliki tiga pasang kaki yang panjang, semuanya kuat dan bertenaga. Tubuhnya berwarna coklat tua, memancarkan kilau logam mengkilat. Sekali dilihat, orang akan tahu bahwa Gu ini bukanlah benda biasa. Itu benar, ini adalah Gu upaya habis-habisan peringkat tiga. Gunakan itu untuk mengaktifkan bis pantom, dan Anda akan dapat bergerak sesuai keinginan. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal di seberang Wei yang, menjawab. Wei yang menghela nafas dalam-dalam, mengembalikan upaya habis-habisan Gu ke Fang Yuan. Waktunya benar, takdirnya benar. Saudara Fang Zheng, apakah Anda benar-benar akan memilih jalur kekuatan? Dia masih ingin membujuknya. Fang Yuan mengangguk, tidak berbicara, tapi tatapan tegasnya mengatakan semuanya. Wei yang siget again. Jika sebelumnya, dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun sekarang, Fang Yuan mendapatkan Gu dengan upaya sekuat tenaga, dia tahu bahwa keputusan Fang Yuan untuk menempuh jalur kekuatan tidak dapat diubah. Nasib sungguh misterius, saudaraku, kamu mendapatkan upaya habis-habisan Gu, itu akan sangat membantumu. Upaya sekuat tenaga Gu tidak diragukan lagi merupakan inti dari sekumpulan cacing Gu. Karena kamu begitu motot, aku tidak akan membujukmu lagi. Tapi aku masih punya beberapa hal untuk mengingatkanmu. Perlakukan saja itu seperti aku mengomel. Fang Yuan berkata dengan serius, saya tidak berani, mohon beritahu saya, saudara Wei. Meskipun kamu mendapatkan upaya sekuat tenaga Gu, zamannya berbeda sekarang. Jika upaya habis-habisan Gu ini adalah intinya, Anda perlu memastikan keamanannya. Ini adalah Gu peringkat 3 sekarang, di masa depan, Anda perlu menggabungkannya ke peringkat 4 atau 5. Tapi itu bukan Gu vitalmu, fusinya berbahaya. Jika upaya habis-habisan Gu dihancurkan selama fusi, seluruh rangkaian cacing Gu Anda akan menghadapi bahaya kehancuran. Jadi, saran pertama saya untuk Anda adalah mengubah Gu vital Anda. Klansang dapat membantu Anda dalam aspek ini. Untuk menandingi cacing Gu, satu inti saja masih jauh dari cukup. Kita membutuhkan beberapa titik tumpu utama. Dalam aspek ini, Anda harus memilih dengan cermat dan memikirkannya dengan matang. Jika pilihannya salah, nilai upaya habis-habisan Gu tidak akan ditampilkan. Huh, sebenarnya, di era Purbakala, jalur kekuatan sangat lazim dan ada banyak cacing Gu yang mampu menandingi upaya habis-habisan Gu. Namun kini sebagian besar sudah punah. Jika Anda ingin menyiapkan uang Gu, Anda tidak dapat menyalinnya dari era Purbakala. Anda harus mencari tahu sendiri. Ada hal lain yang sangat penting yang harus Anda perhatikan. Meskipun Anda memiliki Gu yang berusaha sekuat tenaga, Anda tidak memiliki resep penyempurnaan yang relevan. Untungnya, sebagian besar resep kuno telah diturunkan. Beberapa ahli resep rahasia harus memilikinya. Anda harus mengumpulkannya dengan hati-hati. Atau, Pada titik ini, Wei yang ragu-ragu. Kamu dapat mencoba mencari warisan kekuatan Dao dari era kuno. Klan Wu telah mengembangkan warisan seperti itu beberapa tahun yang lalu. Jika Anda bisa mendapatkan warisan seperti itu, masa depan Anda pasti akan cerah. Saya juga berharap melihat jalan kekuatan direvitalisasi dan berkembang dalam diri Anda, saudaraku. Setelah itu, Wei yang berinisiatif untuk pergi. Fang Yuan mengirimnya ke pintu, dan menyaksikan Wei yang berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh. Fang Yuan berdiri di pintu ruang rahasia, tatapannya serius. Dia sudah memikirkan saran Wei yang, dan sudah memikirkan strateginya. Dia sudah memiliki salinan resep penyempurnaan Gu yang sekuat tenaga, dia mendapatkannya dari liran. Klan Wu memberi liran usaha sekuat tenaga Gu, dan tentu saja memberinya resep juga. Namun resep ini hanya mampu menggabungkan upaya habis-habisan Gu peringkat 3 menjadi peringkat 4. Melampaui peringkat 4, Fang Yuan harus menyelesaikannya sendiri. Namun, Fang Yuan hanya berada di peringkat 3 tahap awal sekarang, untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang resep fusi peringkat 5. Mengenai cacing Gu yang mana yang akan dipasangkan dengan upaya habis-habisan Gu sebagai titik tumpu, Fang Yuan punya rencananya sendiri. Dia selalu merencanakan setiap langkah yang diambilnya, dan mempunyai rencana dalam pikirannya. Kombinasi jalur kekuatan harus menggunakan upaya habis-habisan Gu sebagai inti, dengan kemandirian Gu dan kekuatan pahit Gu sebagai titik tumpu. Bersama dengan semua Gu lainnya, rangkaian Gu ini hanya akan mencapai kesuksesan kecil. Tetapi untuk mencapai kesuksesan besar, saya memerlukan warisan 3 raja. 2 hingga 3 tahun di kota Klansang, dia akan mengumpulkan sekumpulan cacing Gu dan mencapai kesuksesan kecil. Ketika warisan 3 raja terbuka, dia akan menggunakan keuntungan kelahiran kembali untuk mengisi kembali cacing gu-nya, dan mencapai kesuksesan besar dalam set Gu ini. Ini adalah rencana Fang Yuan selanjutnya. Rencana ini perlu diselesaikan dengan baik, karena setelah warisan ketiga raja, akan terjadi pertempuran besar antara orang benar dan iblis di gunung Yitian. Hanya ketika kekuatannya cukup kuat barulah seseorang dapat memperoleh manfaat besar dari api tersebut. Waktunya sangat sempit. Adapun yang pertama, Gu Vital. Gu Vital Fang Yuan adalah jangkrik musim-semi musim gugur, hal ini tidak dapat diubah. Namun perpaduan upaya habis-habisan Gu akan sulit dilakukan. Menggunakan Gu berisiko, dan menyempurnakannya memerlukan kehati-hatian. Jika keberuntungan Fang Yuan buruk, dan dia membunuh upaya habis-habisan Gu selama penyempurnaan, kumpulan cacing Gu miliknya akan kehilangan dukungan paling mendasar, seperti seseorang kehilangan jiwanya. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan sangat mengerikan, dan itu akan seperti budidaya jalur kekuatan Fang Yuan yang gagal diambang kesuksesan. Namun, dalam situasi di mana upaya habis-habisan Gu bukanlah Gu Vitalnya, ada cara untuk memastikan bahwa Gu tersebut tidak akan mati selama fusi. Wei yang tidak mengetahuinya karena levelnya terlalu rendah. Namun Henry Fang mengetahui tiga cara. Yang pertama adalah pergi ke tanah tak terkalahkan. Ini adalah warisan tak terkalahkan, jauh di benua tengah, tanah suci yang dirindukan oleh para ahli pemurnian. Yang kedua adalah seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan, yang digunakan selama penyempurnaan Gu, peluang keberhasilannya seratus persen. Yang ketiga juga merupakan Gu, yang disebut, sisa gunung hijau. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Hanya dengan menjaga tubuh tetap sehat, seseorang dapat berharap untuk membalikkan keadaan. Menggunakan Gu ini dapat melindungi inti Gu. Bahkan jika fusi tersebut gagal, dan Gu lainnya dihancurkan, upaya habis-habisan Gu akan tetap ada. Tanah yang tak terkalahkan itu terlalu jauh, mustahil. Gu seratus pertempuran yang tak terkalahkan adalah Gu peringkat lima yang sangat berharga di era Purbakala, dan sekarang, sudah punah. Sisa gunung hijau, berada di tangan beberapa ahli pemurnian terkenal. Ini adalah Gu peringkat empat, sulit diperoleh, tetapi masih ada sedikit harapan. Dalam warisan tiga raja, ada seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Jika aku menerimanya, usaha sekuat tenaga Gu bisa naik ke peringkat empat. Selanjutnya saya akan memikirkan cara lain. Sekarang saatnya mengganti darah. Fang Yuan adalah orang yang waspada. Sebelumnya, dia tidak mengerahkan seluruh upaya Gu. Meskipun dia memiliki ratusan ribu batu Yuan, dia tidak bergerak. Kini setelah upaya sekuat tenaga Gu berada di tangannya, dia akhirnya mulai bergerak. Dia tidak perlu meninggalkan taman Nanquiu, dia pergi ke ruang belajar dan mengeluarkan setumpuk besar kartu kunjungan. Sejak dia mempertaruhkan upaya habis-habisan Gu, rumor menyebar ke mana-mana di kota Klansang, semua orang seperti kucing yang mencium bau ikan, bergegas menuju Fang Yuan. Fang Yuan memiliki tanda duri ungu untuk melindunginya, dan telah berpartisipasi dalam perjamuan Klansang Yanfei. Identitasnya istimewa, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Mereka semua mengirimkan kartu kunjungan mereka, tetapi Fang Yuan hidup dalam pengasingan akhir-akhir ini, tidak bertemu tamu manapun. Pada saat ini, Fang Yuan mengeluarkan kartu kunjungan, sebagian darinya berasal dari ahli resep, berharap dapat membangun hubungan baik dengan Fang Yuan, dan meminjam upaya habis-habisan Gu untuk penelitian. Cacing Gu yang berasal dari zaman kuno sangat membantu mereka dalam menyimpulkan resep. Sebagian lainnya adalah Master Gu terkenal, ada berbagai macam nama, berharap bisa bertarung dengan Fang Yuan, atau menukar Gu dengan Fang Yuan, dan seterusnya. Porsi terbesarnya adalah para Master Gu yang mewakili berbagai toko dan klan, yang ingin membeli Gu sekuat tenaga dari Fang Yuan dengan harga tinggi. Fang Yuan memilih sebagian kecil darinya. Dia memanggil pelayannya dan memberikan beberapa instruksi. Tidak lama kemudian, sekelompok Master Gu berlari mendekat dengan penuh semangat. Fang Yuan menemui mereka di aula, saya tidak menjual upaya habis-habisan Gu, saya bertemu semua orang hari ini karena saya ingin melakukan beberapa transaksi lainnya. Kata-kata ini membuat semua orang kecewa, ada pula yang masih enggan menyerah, namun sikap Fang Yuan tegas, mereka hanya bisa menyerah. Setelah satu setengah jam, beberapa kesepakatan bisnis diselesaikan, dan kerumunan orang bubar. Dua hari kemudian, Cacing Gu sudah ada. Kekuatan tempur Fang Yuan meningkat tajam, tapi dia membayar harga yang mahal untuk itu. Cacing Gu terlalu mahal. Setelah menghabiskan ratusan ribu batu purba, lelaki tua beralis putih yang terbentuk oleh awan dan kabut pada tetua purba Gu sudah membungkukkan punggungnya, wajahnya penuh kekhawatiran dan kesedihan, tampak sangat menyedihkan. Sehari kemudian, Fang Yuan kembali memasuki panggung pertempuran. Kali ini menimbulkan keributan. Di luar panggung pertempuran, ada kerumunan besar, hampir saling bergesekan. Orang yang dia lawan tidak lain adalah Liran. Dia menatap Fang Yuan, ekspresinya berubah, matanya memuntahkan api saat dia berteriak, Bu Yue Fang Zheng, kamu mencuri kesempatanku, kamu tercelah. Hari ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi haku. Huff, siapa yang memintamu untuk bertemu denganku? Saya meminta kompensasi kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat membayar saya batu Yuan. Anda bersedia menggunakan batu keras kepala itu untuk melunasi hutang Anda. Fang Yuan tertawa dingin, menjawab. Penonton di luar panggung mulai berdiskusi, sangat bising. Percakapan Fang Yuan dan Liran membenarkan rumor yang beredar selama beberapa hari terakhir. Ah, Liran menjambak rambutnya dan berteriak, Fang Zheng, kamu tiran jahat, aku dipaksa olehmu. Aku hanya menabrakmu secara tidak sengaja, tapi kamu meraihku dan tidak melepaskannya. Hari ini, saya akan mencari keadilan. Mengatakan demikian, Liran menerkam Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, menunggunya mendekat, dia menghendaki. Kecelakaan vertikal Gu. Suara mendesing. Suara angin tiba-tiba meninggi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berlari ke depan sejauh lima puluh langkah. Liran hanya merasakan pandangannya kabur, sebelum Fang Yuan muncul di hadapannya. Upaya habis-habisan Gu. Fang Yuan berkehendak lagi, dan dengan semburan cahaya, bayangan babi hutan muncul di udara di belakangnya. Babi hutan itu berwarna gelap, tarinya tajam, angin kencang bertiup, tampak ganas. Oh tidak, Liran berteriak, dengan cepat menghindar. Fang Yuan melewatinya, meskipun Liran tidak terkena pukulan secara langsung, lengannya terserempet. Dengan suara retakan yang keras, tulang di lengan Liran retak, dan cahaya pertahanan di sekelilingnya menghilang. Dia jatuh ke samping dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun sejenak. Hanya satu serangan. Apakah dia mengerahkan seluruh upaya Gu tadi? Liran itu terlalu lemah, dia bukan tandingan Fang Zheng. Para penonton tersentak, berseru. 292. Ini adalah upaya habis-habisan Gu. Di ruang rahasia, Wei yang menatap Gu di tangannya, menghela nafas saat matanya bersinar dengan cahaya aneh. Upaya habis-habisan Gu, berbentuk seperti kumbang bertanduk. Saat ini, benda itu diam-diam melingkari telapak tangan Wei yang, memenuhi seluruh telapak tangannya dengan beban yang berat. Bentuknya oval, dengan cangkang lapis baja, tulang punggungnya melengkung. Di kepalanya ada tanduk yang megah dan kuat, tampak berat dan perkasa. Ia memiliki tiga pasang kaki yang panjang, semuanya kuat dan bertenaga. Tubuhnya berwarna coklat tua, memancarkan kilau logam mengkilat. Sekali dilihat, orang akan tahu bahwa Gu ini bukanlah benda biasa. Itu benar, ini adalah Gu upaya habis-habisan peringkat tiga. Gunakan itu untuk mengaktifkan bis phantom, dan Anda akan dapat bergerak sesuai keinginan. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal di seberang Wei Yang, menjawab. Wei Yang menghela nafas dalam-dalam, mengembalikan upaya habis-habisan Gu ke Fang Yuan. Waktunya benar, takdirnya benar. Saudara Fang Zheng, apakah Anda benar-benar akan memilih jalur kekuatan? Dia masih ingin membujuknya. Fang Yuan mengangguk, tidak berbicara, tapi tatapan tegasnya mengatakan semuanya. Wei Yang Siget again. Jika sebelumnya, dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun sekarang, Fang Yuan mendapatkan Gu dengan upaya sekuat tenaga, dia tahu bahwa keputusan Fang Yuan untuk menempuh jalur kekuatan tidak dapat diubah. Nasib sungguh misterius, saudaraku, kamu mendapatkan upaya habis-habisan Gu, itu akan sangat membantumu. Upaya sekuat tenaga Gu tidak diragukan lagi merupakan inti dari sekumpulan cacing Gu. Karena kamu begitu motot, aku tidak akan membujukmu lagi. Tapi aku masih punya beberapa hal untuk mengingatkanmu. Perlakukan saja itu seperti aku mengomel. Fang Yuan berkata dengan serius, saya tidak berani, mohon beritahu saya, saudara Wei. Meskipun kamu mendapatkan upaya sekuat tenaga Gu, zamannya berbeda sekarang. Jika upaya habis-habisan Gu ini adalah intinya, Anda perlu memastikan keamanannya. Ini adalah Gu peringkat 3 sekarang, di masa depan, Anda perlu menggabungkannya ke peringkat 4 atau 5. Tapi itu bukan Gu vitalmu, fusinya berbahaya. Jika upaya habis-habisan Gu dihancurkan selama fusi, seluruh rangkaian cacing Gu Anda akan menghadapi bahaya kehancuran. Jadi, saran pertama saya untuk Anda adalah mengubah Gu vital Anda. Kelansang dapat membantu Anda dalam aspek ini. Untuk menandingi cacing Gu, satu inti saja masih jauh dari cukup. Kita membutuhkan beberapa titik tumpu utama. Dalam aspek ini, Anda harus memilih dengan cermat dan memikirkannya dengan matang. Jika pilihannya salah, nilai upaya habis-habisan Gu tidak akan ditampilkan. Huh, sebenarnya, di era Purbakala, jalur kekuatan sangat lazim dan ada banyak cacing Gu yang mampu menandingi upaya habis-habisan Gu. Namun kini sebagian besar sudah punah. Jika Anda ingin menyiapkan Wong Gu, Anda tidak dapat menyalinnya dari era Purbakala. Anda harus mencari tahu sendiri. Ada hal lain yang sangat penting yang harus Anda perhatikan. Meskipun Anda memiliki Gu yang berusaha sekuat tenaga, Anda tidak memiliki resep penyempurnaan yang relevan. Untungnya, sebagian besar resep kuno telah diturunkan. Beberapa ahli resep rahasia harus memilikinya. Anda harus mengumpulkannya dengan hati-hati. Atau, pada titik ini, Wei yang ragu-ragu. Kamu dapat mencoba mencari warisan kekuatan Dao dari era kuno. Klan Wu telah mengembangkan warisan seperti itu beberapa tahun yang lalu. Jika Anda bisa mendapatkan warisan seperti itu, masa depan Anda pasti akan cerah. Saya juga berharap melihat jalan kekuatan direvitalisasi dan berkembang dalam diri Anda, saudaraku. Setelah itu, Wei yang berinisiatif untuk pergi. Fang Yuan mengirimnya ke pintu, dan menyaksikan Wei yang berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh. Fang Yuan berdiri di pintu ruang rahasia, tatapannya serius. Dia sudah memikirkan saran Wei Yang, dan sudah memikirkan strateginya. Dia sudah memiliki salinan resep penyempurnaan Gu yang sekuat tenaga, dia mendapatkannya dari liran. Klan Wu memberi liran usaha sekuat tenaga Gu, dan tentu saja memberinya resep juga. Namun resep ini hanya mampu menggabungkan upaya habis-habisan Gu peringkat 3 menjadi peringkat 4. Melampaui peringkat 4, Fang Yuan harus menyelesaikannya sendiri. Namun, Fang Yuan hanya berada di peringkat 3 tahap awal sekarang, untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang resep fusi peringkat 5. Mengenai cacing Gu yang mana yang akan dipasangkan dengan upaya habis-habisan Gu sebagai titik tumpu, Fang Yuan punya rencananya sendiri. Dia selalu merencanakan setiap langkah yang diambilnya, dan mempunyai rencana dalam pikirannya. Kombinasi jalur kekuatan harus menggunakan upaya habis-habisan Gu sebagai inti, dengan kemandirian Gu dan kekuatan pahit Gu sebagai titik tumpu. Bersama dengan semua Gu lainnya, rangkaian Gu ini hanya akan mencapai kesuksesan kecil. Tetapi untuk mencapai kesuksesan besar, saya memerlukan warisan 3 raja. 2 hingga 3 tahun di kota Klansang, dia akan mengumpulkan sekumpulan cacing Gu dan mencapai kesuksesan kecil. Ketika warisan 3 raja terbuka, dia akan menggunakan keuntungan kelahiran kembali untuk mengisi kembali cacing gu-nya, dan mencapai kesuksesan besar dalam set Gu ini. Ini adalah rencana Fang Yuan selanjutnya. Rencana ini perlu diselesaikan dengan baik, karena setelah warisan ketiga raja, akan terjadi pertempuran besar antara orang benar dan iblis di gunung Yi Tian. Hanya ketika kekuatannya cukup kuat barulah seseorang dapat memperoleh manfaat besar dari api tersebut. Waktunya sangat sempit. Adapun yang pertama, Gu Vital. Gu Vital Fang Yuan adalah jangkrik musim-semi musim gugur, hal ini tidak dapat diubah. Namun perpaduan upaya habis-habisan Gu akan sulit dilakukan. Menggunakan Gu Berisiko, dan menyempurnakannya memerlukan kehati-hatian. Jika keberuntungan Fang Yuan buruk, dan dia membunuh upaya habis-habisan Gu selama penyempurnaan, kumpulan cacing Gu miliknya akan kehilangan dukungan paling mendasar, seperti seseorang kehilangan jiwanya. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan sangat mengerikan, dan itu akan seperti budidaya jalur kekuatan Fang Yuan yang gagal diambang kesuksesan. Namun, dalam situasi di mana upaya habis-habisan Gu bukanlah Gu Vitalnya, ada cara untuk memastikan bahwa Gu tersebut tidak akan mati selama fusi. Wei yang tidak mengetahuinya karena levelnya terlalu rendah. Namun Henry Fang mengetahui tiga cara. Yang pertama adalah pergi ke tanah tak terkalahkan. Ini adalah warisan tak terkalahkan, jauh di benua tengah, tanah suci yang dirindukan oleh para ahli pemurnian. Yang kedua adalah seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan, yang digunakan selama penyempurnaan Gu, peluang keberhasilannya seratus persen. Yang ketiga juga merupakan Gu, yang disebut, sisa gunung hijau. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Hanya dengan menjaga tubuh tetap sehat, seseorang dapat berharap untuk membalikkan keadaan. Menggunakan Gu ini dapat melindungi inti Gu. Bahkan jika fusi tersebut gagal, dan Gu lainnya dihancurkan, upaya habis-habisan Gu akan tetap ada. Tanah yang tak terkalahkan itu terlalu jauh, mustahil. Gu seratus pertempuran yang tak terkalahkan adalah Gu peringkat lima yang sangat berharga di era Purbakala, dan sekarang, sudah punah. Sisa gunung hijau, berada di tangan beberapa ahli pemurnian terkenal. Ini adalah Gu peringkat empat, sulit diperoleh, tetapi masih ada sedikit harapan. Dalam warisan tiga raja, ada seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Jika aku menerimanya, usaha sekuat tenaga Gu bisa naik ke peringkat empat. Selanjutnya saya akan memikirkan cara lain. Sekarang saatnya mengganti darah. Fang Yuan adalah orang yang waspada. Sebelumnya, dia tidak mengerahkan seluruh upaya Gu. Meskipun dia memiliki ratusan ribu batu Yuan, dia tidak bergerak. Kini setelah upaya sekuat tenaga Gu berada di tangannya, dia akhirnya mulai bergerak. Dia tidak perlu meninggalkan taman Nankiyu, dia pergi ke ruang belajar dan mengeluarkan setumpuk besar kartu kunjungan. Sejak dia mempertaruhkan, upaya habis-habisan Gu, rumor menyebar kemana-mana di kota Klansang, semua orang seperti kucing yang mencium bau ikan, bergegas menuju Fang Yuan. Fang Yuan memiliki tanda duri ungu untuk melindunginya, dan telah berpartisipasi dalam perjamuan Klansang Yanfei. Identitasnya istimewa, tidak ada yang berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Mereka semua mengirimkan kartu kunjungan mereka, tetapi Fang Yuan hidup dalam pengasingan akhir-akhir ini, tidak bertemu tamu manapun. Pada saat ini, Fang Yuan mengeluarkan kartu kunjungan, sebagian darinya berasal dari ahli resep, berharap dapat membangun hubungan baik dengan Fang Yuan, dan meminjam upaya habis-habisan Gu untuk penelitian. Cacing Gu yang berasal dari zaman kuno sangat membantu mereka dalam menyimpulkan resep. Sebagian lainnya adalah Master Gu terkenal, ada berbagai macam nama, berharap bisa bertarung dengan Fang Yuan, atau menukar Gu dengan Fang Yuan, dan seterusnya. Porsi terbesarnya adalah para Master Gu yang mewakili berbagai toko dan klan, yang ingin membeli Gu sekuat tenaga dari Fang Yuan dengan harga tinggi. Fang Yuan memilih sebagian kecil darinya. Dia memanggil pelayannya dan memberikan beberapa instruksi. Tidak lama kemudian, sekelompok Master Gu berlari mendekat dengan penuh semangat. Fang Yuan menemui mereka di aula, saya tidak menjual upaya habis-habisan Gu, saya bertemu semua orang hari ini karena saya ingin melakukan beberapa transaksi lainnya. Kata-kata ini membuat semua orang kecewa, ada pula yang masih enggan menyerah, namun sikap Fang Yuan tegas, mereka hanya bisa menyerah. Setelah satu setengah jam, beberapa kesepakatan bisnis diselesaikan, dan kerumunan orang bubar. Dua hari kemudian, Cacing Gu sudah ada. Kekuatan tempur Fang Yuan meningkat tajam, tapi dia membayar harga yang mahal untuk itu. Cacing Gu terlalu mahal, setelah menghabiskan ratusan ribu batu purba, lelaki tua beralis putih yang terbentuk oleh awan dan kabut pada tetua purba Gu sudah membungkukkan punggungnya, wajahnya penuh kekhawatiran dan kesedihan, tampak sangat menyedihkan. Sehari kemudian, Fang Yuan kembali memasuki panggung pertempuran. Kali ini menimbulkan keributan. Di luar panggung pertempuran, ada kerumunan besar, hampir saling bergesekan. Orang yang dia lawan tidak lain adalah Liran. Dia menatap Fang Yuan, ekspresinya berubah, matanya memuntahkan api saat dia berteriak, Gu Yue Fang Zheng, kamu mencuri kesempatanku, kamu tercelah. Hari ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi haku. Huff, siapa yang memintamu untuk bertemu denganku? Saya meminta kompensasi kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat membayar saya batu Yuan. Anda bersedia menggunakan batu keras kepala itu untuk melunasi hutang Anda. Fang Yuan tertawa dingin, menjawab. Penonton di luar panggung mulai berdiskusi, sangat bising. Percakapan Fang Yuan dan Liran membenarkan rumor yang beredar selama beberapa hari terakhir. Ah, Liran menjambak rambutnya dan berteriak, Fang Zheng, kamu tiran jahat, aku dipaksa olehmu. Aku hanya menabrakmu secara tidak sengaja, tapi kamu meraihku dan tidak melepaskannya. Hari ini, saya akan mencari keadilan. Mengatakan demikian, Liran menerkam Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, menunggunya mendekat, dia menghendaki. Kecelakaan vertikal Gu. Suara mendesing. Suara angin tiba-tiba meninggi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berlari ke depan sejauh lima puluh langkah. Liran hanya merasakan pandangannya kabur, sebelum Fang Yuan muncul di hadapannya. Upaya habis-habisan Gu. Fang Yuan berkehendak lagi, dan dengan semburan cahaya, bayangan babi hutan muncul di udara di belakangnya. Babi hutan itu berwarna gelap, tarinya tajam, angin kencang bertiup, tampak ganas. Oh tidak, Liran berteriak, dengan cepat menghindar. Fang Yuan melewatinya, meskipun Liran tidak terkena pukulan secara langsung, lengannya terserempet. Dengan suara retakan yang keras, tulang di lengan Liran retak, dan cahaya pertahanan di sekelilingnya menghilang. Dia jatuh ke samping dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun sejenak. Hanya satu serangan. Apakah dia mengerahkan seluruh upaya Gu tadi? Liran itu terlalu lemah, dia bukan tandingan Fang Zheng. Para penonton tersentak, berseru. 293. Delapan hari kemudian. Taman Nankiu. Di alun-alun kecil, ubin batu bintang ditata, pemandangannya jernih dan bintang-bintang bersinar terang. Fang Yuan berdiri di salah satu ujung alun-alun dengan tangan di belakang punggung, kakinya sedikit terbuka dan matanya terpejam, bernapas dalam-dalam dan perlahan. Di depannya, ada lebih dari sepuluh pilar batu. Setiap pilar batu berdiameter 6 meter, berwarna hitam dan keras. Pilar-pilar batu diberi jarak, hampir menutupi seluruh alun-alun. Hah. Fang Yuan menghirup udara keruh, tiba-tiba membuka matanya. Segera, seolah-olah kilat menyambar di udara. Mengenakan biaya. Dia mengambil langkah besar, dan setelah beberapa langkah, dia tiba di depan pilar batu. Langkah kakinya terhenti, dia memutar pinggangnya dan mengayunkan lengannya, meninju secara horizontal. Bam. Dengan suara yang teredam, pilar batu tersebut berguncang, dan terbentuklah kawah berbentuk bola yang menyebabkan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Lagi, Fang Yuan menahan napas, menyerang dengan tinju dan telapak tangan. Pada saat yang sama, tendangan terbang, tendangan, siku, lutut, bahu. Setiap bagian tubuhnya diubah menjadi senjata tajam. Bam-bam-bam. Suara teredam terus berlanjut, pilar batu bergetar terus-menerus, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Fang Yuan tidak berhenti dalam satu tarikan napas, serangannya seperti badai yang sangat deras, tanpa akhir dan tanpa akhir. Dalam sekejap, pilar batu ini menyusut menjadi setengah ukuran asli, seperti pohon kecil di tengah badai. Retakan. Fang Yuan dengan keras menendang secara horizontal, dan dengan suara yang nyaring, pilar batu yang sudah dalam bahaya akhirnya tidak tahan lagi, pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Fang Yuan perlahan menarik kembali kakinya, napasnya sedikit tergesa-gesa, lapisan tipis keringat merembes dari dahinya. Dia melihat ke tanah. Kedua pilar batu pecah ini sudah tidak bisa dikenali lagi, permukaannya penuh lubang, bekas pukulan dan tendangan Fang Yuan. Ini karena aku tidak menggunakan upaya sekuat tenaga Gu, serangan normal tidak bisa mengeluarkan hantu binatang itu. Astaga! Dia berteriak pelan, mengambil dua langkah besar, dan tiba-tiba bergegas ke depan pilar batu terdekat. Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan menghantam pilar batu dengan keras. Melolong! Bayangan beruang coklat tiba-tiba muncul di udara di belakang Fang Yuan. Ia memiliki tubuh montok dan membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan gigi putihnya yang tajam. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan, yang sangat mirip dengan gerakan Fang Yuan. Pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan di telapak tangan kanannya. Ledakan! Fang Yuan menghantam pilar batu, menimbulkan suara keras. Pilar batu tebal, yang bahkan dua orang tidak bisa memeluknya, langsung patah. Dengan ledakan yang keras, benda itu jatuh ke tanah. Sebuah lubang dangkal muncul di lantai. Kekuatan pantulan segera ditransmisikan ke arah Fang Yuan, mengguncang telapak tangan kanan Fang Yuan hingga mati rasa. Setelah Fang Yuan membeliguh kekuatan bawaan beruang coklat, dia telah menggunakannya. Sekarang setelah dia berhasil, dia mendapatkan kekuatan seekor beruang. Saya harus memukul pilar batu itu puluhan kali sebelum saya berhasil menghancurkannya. Setelah menggunakan upaya habis-habisan Gu, dia hanya membutuhkan satu serangan untuk menghancurkan pilar batu. Fang Yuan merasakan kesenjangan di antara mereka. Upaya habis-habisan Gu bukanlah Gu tipe serangan, melainkan Gu tipe pendukung. Tapi begitu digunakan, efeknya luar biasa. Perbedaan antara kekuatan Fang Yuan sebelum dan sesudahnya bagaikan langit dan bumi. Jarang sekali Gu pendukung digunakan sebagai intinya. Kebanyakan master Gu menggunakan Gu pendukung di set Gu mereka, dan hanya menjadi pendukung utama. For example, Wei Yang. Wei Yang menggunakan gerakan Gu cahaya pelangi Gu sebagai intinya, cahaya pedang ofensif Gu sebagai salah satu pendukung, dan sumber cahaya pendukung Gu sebagai pendukung kedua. Sumber cahaya Gu bisa sangat mengurangi pengeluaran cairan primeval dari Gu tipe cahaya. Upaya sekuat tenaga Gu bisa digunakan sebagai Gu pendukung, tapi bisa juga digunakan sebagai inti. Dari aspek ini terlihat nilainya. Tapi, meskipun pertahanan kanopi Gu sangat mengesankan, namun tidak memiliki kekakuan. Jika itu adalah perisai emas Gu, efeknya akan lebih baik lagi. Pikir Henry Fang. Selama seluruh serangan, dia menggunakan kanopi Gu. Kalau tidak, tangan dan kakinya akan hancur. Pengaruh kekerasan bersifat timbal balik. Meskipun tulang Fang Yuan seperti baja, kulit, daging, tendon, dan darahnya semuanya fana. Jika bukan karena perlindungan kanopi Gu, tulangnya akan baik-baik saja, namun dagingnya akan hancur. Namun, perisai emas Gu belum tersedia. Fang Yuan kehabisan uang. Awalnya, dia memiliki lebih dari 900 ribu yuan batu, tetapi Bai Ningbing mengambil setengahnya. Kemudian, demi usaha sekuat tenaga Gu, dia menghabiskan banyak uang di ruang perjudian. Selain itu, makanan, penginapan, dan pemberian makan cacing Gu semuanya sangat mahal di pusat kota ketiga Klansang. Setelah itu, dia mengubah sumber dayanya, dan menginvestasikan sejumlah besar batu yuan. Delapan hari yang lalu, dia menyerahkan 80 ribu batu purba yang tersisa kepada liran di depan semua orang di lapangan latihan. Saat ini, Fang Yuan tidak hanya bersih, dia juga terlilit hutang. Karena menurut sumpah racun, dia masih perlu memberi liran 120 ribu yuan batu. Fang Yuan tahu ini adalah investasi yang diperlukan. Reputasi adalah hal kedua, yang terpenting adalah menstabilkan liran, dan menunjukkan kerjasama yang tulus. Meskipun Fang Yuan telah menggunakan penarikan kembali kata-katanya Gu untuk menghilangkan sumpah racun Gu beberapa hari yang lalu. Liran adalah keuntungan tak terduga bagi Fang Yuan. Membunuh liran akan meninggalkan bukti dan menimbulkan kecurigaan Klansang, itu adalah tindakan yang buruk. Jadi, Fang Yuan tidak membunuhnya. Bagi Fang Yuan, liran adalah bidak catur, meskipun tidak berguna, dia sangat berguna. Di masa depan, Fang Yuan bahkan mungkin bisa mendapatkan resep penyempurnaan Gu dengan upaya habis-habisan peringkat lima dari Klan Wu melalui liran. Saat ini, hal terpenting adalah menstabilkan Klan Wu melalui liran. Tiga hari yang lalu, liran menggunakan metode darurat untuk menghubungi penanggung jawab. Dia menyatakan bahwa Fang Yuan dapat digunakan. Dengan cara ini, peluang balas dendam Klan Wu akan sangat rendah. Fang Yuan awalnya memiliki tanda duri ungu. Jika mereka menyentuh Fang Yuan, itu akan menarik perhatian Klan Sang. Fang Yuan juga memiliki budidaya peringkat tiga. Dengan upaya sekuat tenaga Gu, kekuatan tempurnya meningkat tajam. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka harus mengirimkan Master Gu peringkat tiga atau empat. Memobilisasi kekuatan tingkat tetua Klan telah melanggar perjanjian diam-diam antara Klan teratas. Inilah manfaat menjaga liran tetap hidup. Lagi, Fang Yuan mengumpulkan pikirannya dan berteriak. Dia menurunkan tubuhnya, memegang lengannya sesuka hatinya, menuangkan 5 persen cairan primeval perak mudanya ke dalam Gu Vertical Crash. Kecelakaan Vertical. Kekuatan mistik Cacing Gu membuat kakinya terbang ke depan tak terkendali. Bam-bam-bam. Dalam garis lurus, dia bergerak lebih dari 10 langkah, merobohkan tiga pilar batu. Saat sampai di pilar batu keempat, terus berguncang, namun pada akhirnya tidak roboh. Ini terjadi ketika Fang Yuan tidak menggunakan upaya habis-habisan Gu. Gu Tabrakan Vertical adalah gerakan Gu yang dibeli oleh Fang Yuan, efeknya adalah menerobos secara paksa. Jika tidak ada halangan, dia maju ke depan sejauh 50 langkah sebelum berhenti. Jika ada halangan, jaraknya kurang dari 50 langkah. Gu ini lebih cocok untuk Fang Yuan daripada melompati rumput. Kemampuan melompat-melompati rumput berasal dari cacing Gu itu sendiri. Dan kekuatan Tabrakan Vertical Gu berasal dari Fang Yuan sendiri. Semakin kuat kekuatan Fang Yuan, semakin baik kemampuan Tabrakan Vertical Gu untuk menerobos dengan paksa. Selama pertempuran dengan Liran, Fang Yuan mengaktifkan hantu babi hutan pada saat yang sama. Itu adalah kombinasi sempurna, melukai Liran sekaligus. Muatan Horizontal. Fang Yuan mengaktifkan Gu yang lain, dan seluruh tubuhnya menyerang secara horizontal seperti kepiting tirani, menabrak pilar batu. Ini adalah gumuatan horizontal, mirip dengan Gu Tabrakan Vertical, namun bermuatan secara horizontal. Fang Yuan menjual rumput lompat, dan membeli gumuatan horizontal dan Gu Tabrakan Vertical sebagai Gu pergerakannya. Tidak diragukan lagi, kedua Gu ini dapat mengerahkan kekuatan sambil bergerak, dan sangat cocok untuk Master Gu jalur kekuatan. Menjadikan gerakan itu sendiri sebagai metode serangan. Saat aku mencapai peringkat 4, aku bisa menggabungkan kedua Gu ini untuk mengisi daya crash Gu dan menggunakannya. Ini adalah investasi jangka panjang, bisa menghemat uangnya. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan kedua cacing Gu ini secara bergantian, berubah menjadi seekor banteng yang mengamuk, menyerbu ke sekeliling alun-alun. Kali ini, dia melakukan banyak tugas. Dia tidak hanya menggunakan guserangan horizontal atau Gu Tabrakan Vertical, dia juga menggunakan upaya sekuat tenaga Gu. Pilar-pilar batu itu terlempar, dan menghantam tanah, menghasilkan suara yang menggelegar. Dengan menggunakan hantu babi hutan, aku bisa menerbangkan 5 pilar batu, dan merobohkan 8 pilar batu. Dengan menggunakan hantu beruang, saya dapat mengirim 7 pilar batu terbang, dan merobohkan 5 pilar. Dengan menggunakan hantu buaya, saya dapat mengirim 3 pilar batu terbang, dan merobohkan 4 pilar batu. Fang Yuan dengan hati-hati merasakan seluk-beluknya. Terbukti, kekuatan babi hutan cocok untuk mengisi daya, jangkauannya jauh, dan efeknya bagus. Kekuatan beruang coklat kuat di babak pertama, namun lemah di babak kedua. Sedangkan untuk kekuatan buaya, tidak cocok untuk menyerang. Saat ini, upaya habis-habisan Gu hanya dapat mengaktifkan satu kekuatan Gu. Saya tidak bisa menggunakan hantu babi hutan dan hantu beruang secara bersamaan. Artinya, kekuatan 2 babi hutanku sia-sia. Jika saya menggunakan kekuatan binatang lain, saya dapat meningkatkan kemampuan ofensif saya di area lain. Saat ini, saya memiliki kekuatan 2 babi hutan, 1 beruang, dan 1 buaya, dan telah mencapai batas kemampuan tubuh saya. Sekarang saatnya menggunakan tendon baja Gu. Fang Yuan telah membeli tendon baja Gu. Tendon baja dan tulang besi saling melengkapi, saling melengkapi. Namun Gu tendon baja berbeda dengan Gu tulang besi. Yang terakhir adalah Gu yang bisa dibuang, sedangkan yang pertama perlu digunakan terus-menerus selama jangka waktu tertentu sebelum jumlahnya mencapai perubahan kualitatif, membentuk efek tendon baja pada tubuh Fang Yuan. Setelah memanggil para pelayan untuk membersihkan alun-alun, Fang Yuan kembali ke ruang rahasianya. Dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun, dan mulai menggunakan tendon baja Gu untuk memodifikasi tubuhnya. Tiga hari kemudian, tahap pertempuran dalam kota kelima. Seorang pria berpakaian biru berdiri di depan Fang Yuan, terengah-engah karena rasa takut yang masih ada. Saya hanya bertarung dengan anak ini selama lima sampai enam ronde, dan saya menderita luka berat. Upaya habis-habisan Gu benar-benar sesuatu. Setiap gerakan dapat menciptakan hantu binatang, itu terlalu menakutkan. Pria berpakaian biru ini menatap Fang Yuan, mencoba membangkitkan semangatnya. Aku tidak boleh kalah. Selama aku mengalahkannya, sesuai aturan panggung pertarungan, aku bisa mendapatkan Gu sekuat tenaga. Dengan Gu ini, saya juga bisa mengembangkan jalur kekuatan. Pria berpakaian biru memikirkan hal ini, dan berteriak, menerkam ke arah Fang Yuan lagi. Penjara air Gu. Dia membuka mulutnya, dan meludahkan bola air biru. Bola air itu dengan cepat mengembang dan menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, dan mengayunkan tinjunya ke dalam air, dengan santai meninju. Hantu babi hutan. Bola air bergetar tiga kali, berubah bentuk secara hebat, tetapi tidak pecah. Percuma saja, berurusan denganku, aku meminjam uang dari rentenir untuk membeli Gu penjara air peringkat tiga ini. Pria berpakaian biru itu tertawa bangga. Tatapan Fang Yuan tajam, dan tanpa panik, dia mengirimkan telapak tangan lainnya. Hantu beruang. Bola air itu bergetar hebat, berubah bentuk secara hebat, hampir pecah, namun akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Kekuatan binatang buas itu ganas, airnya lembut, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, kamu tidak bisa menghancurkannya. Pria berpakaian biru itu menghela nafas lega. Tapi saat ini, Fang Yuan mengangkat kakinya dan menendang ke samping, hantu buaya. Buaya berbeda dengan babi hutan dan beruang coklat, mereka adalah makhluk amfibi, dan akrab dengan air. Retakan. Bola air tiba-tiba pecah, dan efeknya langsung terasa. Apa? Pria berpakaian biru itu menjadi pucat karena ketakutan. Kecelakaan vertikal Gu. Bam! Pria berpakaian biru itu dikirim terbang oleh Fang Yuan, menyemburkan banyak darah, dan baru mendarat di tanah setelah terbang sejauh 20 langkah. Dia berjuang untuk bangun, tapi jatuh lagi di tengah jalan. Diam! 294! Bahkan Wang Han kalah, mati di panggung pertempuran. Anak ini terlalu kejam, dia tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Usaha sekuat tenaga Gu benar-benar hebat. Di luar panggung pertempuran, semua orang berdiskusi. Fang Yuan mengusir penjara air, dan menyerbu, langsung membunuh pria berkemeja biru itu. Pertempuran itu berakhir dengan tiba-tiba. Dada pria berkemeja biru itu amruk, tulang rusuk putihnya terlihat, dan tak lama kemudian, darah mewarnai panggung pertempuran menjadi merah. Tuan rumah Gu Master naik ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Fang Yuan. Namun, mayat pria berkemeja biru itu tidak tersentuh. Setelah mengambil informasi anggur Gu dari tuan rumah Gu Master, Fang Yuan memeriksa dengan pikirannya, dia meraih 17 kemenangan dan 0 kekalahan. Bagaimanapun, ini hanyalah tahap pertempuran dalam kota kelima, Gu Master peringkat dua adalah mayoritas, dan Fang Yuan memiliki keunggulan dalam budidayanya. Dengan usaha sekuat tenaga Gu, selain beberapa pertandingan pertama, sisanya ditentukan dalam beberapa putaran. Kemenangan ini memberi Fang Yuan sejumlah besar batu Yuan. Memenangkan pertandingan di panggung pertempuran, tidak hanya dia bisa menghilangkan cacing gulawan, dia juga bisa mendapatkan batu Yuan dari panggung pertempuran sebagai hadiah. Semakin banyak penonton, semakin banyak pula hadiah Yuan stone. Liran, ini 50 ribu Yuan batu, aku akan memberikannya kepadamu di depan semua orang, kalau-kalau kamu menarik kembali kata-katamu. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengeluarkan setumpuk batu Yuan. Liran berjalan keluar dari kerumunan, dan di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, dia tersenyum dan menyimpan batu-batu Yuan ini. Fang Zheng, kamu memang orang yang bisa dipercaya. Tadi Anda memberi 80 ribu, sekarang 50 ribu, sudah 130 ribu. Dia menangkupkan tinjunya, dan pergi setelah mengatakan itu. Kerumunan kembali gempar. Fang Zheng ini, dia memberi 80 ribu sebelumnya, sekarang dia memberi 50 ribu, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Seseorang tidak mengerti. Itu tidak aneh. Dalam setengah bulan ini, dia telah berulang kali menang di panggung pertempuran, dan ketenaran dari upaya habis-habisan Gu telah menarik banyak penonton. Setiap pertandingan, dia menghasilkan setidaknya beberapa ribu Yuan batu. Setelah beberapa pertandingan, dia mendapatkan puluhan ribu batu Yuan, kata seseorang dengan nada masam. Bukan hanya itu, anak ini kejam dan tanpa ampun, membunuh lawannya hampir di setiap pertandingan. Sangat sedikit yang bisa lolos tanpa cedera. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan dua atau tiga Gu di setiap putaran. Begitu dia menjual Gu ini, dia bisa mendapatkan sejumlah uang lagi. Seseorang mendengus dingin, mengungkap kekejaman Fang Yuan. Fang Zheng ini sudah keterlaluan, dia menginjak mayat kita untuk maju. Seseorang sangat marah. Seseorang menghela nafas, kita semua adalah master Gu yang jahat. Mengapa kita harus saling membunuh? Mendesah. Orang lain mengeluh, tetapi sekali lagi, Fang Zheng memiliki kelebihan. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan memberi liran 200 ribu Yuan batu, dia benar-benar melakukannya. Sejujurnya, kalau itu aku. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan itu terdiam. Dengan sangat cepat, seseorang menjawab, 200 ribu Yuan batu, bukankah kamu memberikan semuanya? Kamu bisa mengatakannya lagi setelah kamu memberiku segalanya. Melihat punggung Fang Yuan saat dia pergi, seseorang di antara kerumunan itu mencibir, hari-hari baik anak ini akan segera berakhir. Lima hari dari sekarang, Li Hao akan menantangnya dengan paksa. Li Hao, bukankah dia naik ke bidang dalam keempat? Sedikit lagi, Huff, aku menunggu untuk melihat pertunjukan ini. He he, anak ini terlalu sombong, biarkan Li Hao memberinya pelajaran. Desir, desir, desir. Di celah tersebut, air pasang naik dan turun, laut purba berwarna perak muda menciptakan gelombang. Tendon bajagu berenang di laut, menyerap esensi purba berwarna perak muda dan memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Tendon bajagu berbentuk seperti cacing tanah, seluruh tubuhnya berwarna hitam, namun permukaannya tidak selembut cacing tanah, malah memiliki lapisan karapas yang keras dan mengilap. Cahaya menakutkan yang dipancarkannya melewati celah itu dan menyinari setiap sudut tubuh Fang Yuan. Di bawah pengaruh cahaya yang menakutkan, otot dan tendon Fang Yuan diwarnai dengan lapisan hitam pekat, menjadi semakin keras dan kuat. Setelah sekian lama, Fang Yuan akhirnya berhenti menggunakan tendon bajagu. Dia berkeringat banyak, nafasnya kasar dan kepalanya sedikit pusing. Perasaan menggunakan tendon bajagu tidak menyenangkan, segala macam mati rasa, nyeri dan gatel menyerang sarafnya, menguji ketahanan seorang Master Gu. Master Gu biasa membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menggunakan tendon bajagu. Namun dalam rencana Fang Yuan, dia mempersingkat waktunya menjadi satu bulan. Ini berarti dia harus menggunakan tendon bajagu enam kali lebih banyak daripada orang biasa, ini adalah ujian berat bagi kemauan dan daya tahannya. Saya harus menghargai setiap menit dan setiap detik waktu saya dan terus berkultivasi. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Saya membutuhkan Yuan Stone, tahap pertempuran adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Tapi selama aku kalah, usaha sekuat tenaga Gu akan hilang. Saya mungkin bisa menggunakan token duri ungu untuk menghentikannya, tapi saya harus membayar mahal dalam aspek lainnya. Aku tidak boleh kalah. Saya seperti kuda perang yang berlari kencang, kekuatan saya meningkat pesat. Tapi selama saya kalah, saya akan mengalami kemunduran besar. Momentum saya yang meningkat akan ditanggapi dengan pukulan langsung. Kotak Lansang hanyalah titik awal, bagaimana saya bisa jatuh di sini. Dalam kehidupan ini, saya ingin menjadi Gu Imortal, saya ingin menduduki peringkat 7, peringkat 8, peringkat 9, saya ingin mencapai puncak dan melihat pemandangan yang tidak dapat saya lihat di kehidupan saya sebelumnya. Dikabarkan bahwa di atas peringkat 9 adalah alam tertinggi kehidupan kekal. Memang mudah untuk berumur panjang, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencapai hidup yang kekal. Suatu kehidupan, alam tertinggi adalah kehidupan yang kekal, keinginan terbesar mereka adalah kehidupan yang kekal. Alangkah kayanya, itu hanya sekedar hobi mengoleksi. Baik laki-laki maupun perempuan, itu primitif saja. Reputasinya apa, itu hanya omong kosong orang lain, penuh dengan bau korupsi. Kekayaan, kecantikan, reputasi, status, mereka yang mengejar hal-hal tersebut hanyalah picik. Di bumi, tidak ada pilihan, semua orang akan mati, mereka hanya bisa mengejar hal-hal ini, jika tidak, hidup akan membosankan. Namun di dunia ini energi purba melimpah, ada kemungkinan hidup abadi, kenapa tidak dikejar. Demi kehidupan kekal, kekayaan, kecantikan, reputasi, status, semuanya bisa dimanfaatkan, bisa juga ditinggalkan. Untuk kehidupan abadi, rasa takut tidak dapat menghentikan saya, saya akan maju dengan berani. Demi kehidupan kekal, kemalasan tidak bisa menghentikanku, aku tidak akan mengendur sedikitpun. Untuk kehidupan kekal, rasa sakit tidak dapat menghentikan saya, para dewa dan setan tidak dapat menghentikan saya, langit dan bumi tidak dapat menghentikan saya. Saat dia memikirkan hal ini, mata hitam pekat Fang Yuan tampak terbakar oleh api iblis berwarna merah tua. Setelah waktu istirahat, dia mengaktifkan kembali tendon bajagu tanpa ragu-ragu. Cahaya hitam menakutkan menyinari setiap bagian tubuhnya, bahkan menembus kulitnya. Di ruang rahasia yang sunyi, ekspresinya sangat dingin, seperti patung baja, menunjukkan ketangguhan yang keras kepala dan pantang menyerah. Segala macam rasa sakit dan nyeri, itu hanyalah riak di telaga hatinya. Orang lain tidak dapat menanggungnya, tetapi itu tidak berarti Fang Yuan tidak dapat menahannya. Jika sifat keras kepala adalah iblis, maka Henry Fang adalah iblis di antara iblis. Tidak peduli berapa kali dia meninggal, itu tidak akan mengubah tekadnya. Tidak peduli berapa banyak kemunduran yang dia derita, itu hanya bisa digunakan sebagai kayu bakar untuk mengobarkan api ambisi iblis di dalam hatinya. Bam! Sebuah ledakan besar bergema di panggung pertempuran. Batu beterbangan, gelombang udara menyapu, meski lawan lolos dari pukulan fatal, ia tetap terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah oleh gelombang udara. Ketika keadaan sudah meredah, pelaku di balik serangan ini terungkap. Itu adalah katak raksasa. Ia bahkan lebih besar dari mamut, matanya yang melotot seperti batu giling. Seluruh tubuhnya berwarna hijau abu, perutnya besar, anggota tubuhnya kuat dan bertenaga, kulitnya ditutupi lumut hijau, bahkan ada bebatuan yang tertanam di atasnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah punggungnya. Punggungnya menonjol seolah membawa gunung kecil di punggungnya. Puncak gunung ini asli, terbuat dari bebatuan gunung yang kokoh, tingginya sekitar 15 meter. Batu-batu itu ditumpuk satu sama lain, seolah-olah dicincang dengan pisau dan kapak. Bebatuan gunung tersebut juga tertutup lumut, rerumputan, bahkan dua hingga tiga pohon kecil. Ini adalah guperingkat tiga, yang disebut mountain backtot. Itu tebal dan kokoh, dan gerakannya yang paling mahir adalah melompat tinggi dan kemudian menghancurkannya dengan kekuatan gunung tai. Tadi, ia telah menampilkan jurus terbaiknya, seluruh panggung pertempuran seperti gempa bumi, menyebabkan penonton di sekitarnya kehilangan pijakan, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Serangan seperti itu terlalu kuat. Momentumnya luar biasa, bahkan penonton pun merasakan jantungnya berdebar-debar. Mountain backtot seperti benteng, mampu menyerang dan bertahan pada saat bersamaan, kelemahan terbesarnya adalah kecepatannya. Tapi pemiliknya dengan sempurna mengisi kelemahan ini. Semua orang berdiskusi satu sama lain, pandangan mereka pertama-tama terfokus pada katak punggung gunung, dan kemudian beralih ke master gu lain pada saat yang bersamaan. Guru gu ini mengenakan jubah berbunga-bunga, dia kurus dan memiliki penampilan yang halus. Meskipun dia laki-laki, dia memakai alas bedak dan pemerah pipi, berdiri di sisi lain panggung pertempuran, mencabut kuku jarinya yang panjang dan bersih. Namanya Lihao, budidaya peringkat tiga, ia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, terutama melawan para pembudidaya jalur kekuatanku. Kamu ingin melawanku hanya dengan kamu. He he, akui kekalahan, jangan buang waktuku. Lihao menatap kukunya, bahkan tidak melihat lawannya. Sialan kamu, meremehkanku seperti ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Lawannya juga seseorang yang bekerja di panggung pertempuran, tapi dipermalukan seperti ini di depan semua orang. Ekspresinya berubah menjadi marah, dia mengertakkan gigi dan menerkam ke arah Lihao. Lihao menatapnya dengan tenang saat dia menyerbu ke arahnya, bibirnya membentuk senyuman dingin. Kamu masih belum mempelajari pelajaranmu, bukankah kamu sudah mempelajari pelajaranmu? Lalu, saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan istimewa ini. Tukar posisi Gu. Mata Lihao bersinar dengan cahaya aneh, menatap punggung gunungnya. Setelah beberapa saat, dia menghilang dan muncul di posisi katak belakang gunung. Pada saat yang sama, katak punggung gunung muncul di posisi aslinya. Menggunakan pertukaran posisi Gu, dia bertukar tempat dengan katak punggung gunung. Lawannya menyerang ke arah Lihao, tetapi dalam sekejap, katak punggung gunung muncul di depannya. Bam! Katak punggung gunung melompat seperti gunung terbang, dengan mudah membuat lawannya terbang. Pertarungan berakhir sesuai ekspektasi semua orang. Gunung katak punggung dan pertukaran posisi Gu, taktik pertempuran seperti itu tidak ada duanya. Itu benar, pertukaran posisi Gu tidak hanya bisa bertukar tempat dengan katak punggung gunung, tapi juga bisa bertukar dengan lawan. Hal ini sepenuhnya menutupi kurangnya mobilitas katak punggung gunung. Setelah pertempuran ini, Lihao akan memperoleh 29 kemenangan bersih, satu pertempuran lagi dan dia akan dipromosikan ke kota terdalam keempat. Cepat naik, tidak ada yang bisa menghentikannya di sini. 295. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu. Fang Yuan menghadapi pertempuran lain. Lawanmu hari ini punya latar belakang tertentu. Wei yang berjalan di samping Fang Yuan, memerintahkan Fang Yuan untuk berhati-hati. Henry Fang mengangguk. Dia tidak pernah bertarung tanpa persiapan, sejak dia menjadi sekutu bawah tanah Liran, dia mendapatkan banyak informasi darinya. Liran adalah mata-mata, dia telah menyamar selama 8 tahun, tugasnya adalah mengumpulkan intelijen. Pengetahuannya tentang panggung pertempuran bahkan lebih detail daripada pengetahuan Wei yang. Lihao pernah menjadi seorang penanam kekuatan, dia mencapai kota terdalam keempat. Dia pernah bersemangat tinggi, tetapi menemui hambatan. Penggarap jalur kekuatan kuat pada tahap awal, tetapi lemah pada tahap pertengahan dan akhir, sehingga sulit untuk diatasi. Lihao mengalami kemunduran besar, dia menyerah pada jalur kekuatan, dan beralih ke jalur dukungan. Itu juga karena pertemuannya yang tidak disengaja, dia memenangkan sebuah batu bagus di ruang perjudian, dan mendapatkan pertukaran posisi Gu yang langka. Dia sangat berpengalaman, dia segera menjual hampir semua Gu padanya, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli katak punggung gunung. Setelah itu, dia mengandalkan kombinasi kedua Gu ini, dan memenangkan setiap pertarungan. Mengandalkan batu purba dan Gu yang dia peroleh dari kemenangannya, dia perlahan mengumpulkan dan secara bertahap menyelesaikan satu set cacing Gu. Dia menantangmu dengan paksa, ternyata karena usaha habis-habisan Gu di tanganmu. Hati-hati. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan, dan kembali ke kerumunan. Fang Yuan menatap Wei yang dalam-dalam, sebelum berjalan ke panggung pertempuran. Setiap kali ada pertempuran penting, Wei yang akan datang untuk menonton. Fang Yuan mengerti, dia ada di sini untuk menyaksikan pertempuran itu. Salah satu alasannya adalah karena klan Sang ingin merekrutnya, alasan lainnya. Itu karena dia benar-benar memperlakukan Fang Yuan sebagai saudaranya. Hubungan antar manusia sangat aneh. Beberapa orang hidup bersama selama beberapa dekade, tetapi tidak membuka hati. Beberapa orang hanya melakukan satu percakapan dan menjadi teman dekat. Fang Yuan understood Wei yang's emotions. Di Fang Yuan, dia melihat bayangan masa lalunya. Rasa identitas yang kuat ini, serta kepribadian Fang Yuan yang lugas, membuatnya memperlakukan Fang Yuan seperti miliknya. Wei yang, Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan ke tengah arena. Medan tempat latihan ini berbentuk rawa-rawa besar. Lumpur hitam mengeluarkan sedikit bau busuk. Bahkan ada genangan air di tanah. Li Hao belum tiba. Di luar panggung pertarungan, sejumlah besar gu master yang menyaksikannya berkumpul. Ini merupakan jumlah penonton terbanyak sejak pameran seni bela diri Fang Yuan. Berdiri di lapangan dan melihat sekeliling, ada kepala di mana-mana. Semua orang saling berbisik, menyebabkan seluruh tempat latihan seni bela diri berdengung dengan kebisingan. Fang Zheng itu akan mendapat masalah hari ini. Dia terlalu sombong akhir-akhir ini. Aku harus memberinya pelajaran. Kaum muda tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tak terkalahkan hanya karena mereka memiliki upaya sekuat tenaga gu. Li Hao ada di sini, teriak seseorang. Penonton terdiam beberapa saat, lalu suara diskusi tiba-tiba memanas. Keributannya begitu keras hingga hampir menembus atap arena persilatan. Li Hao muncul di pintu masuk. Tuan Li Hao, semuanya terserah Anda hari ini. Ini untuk kemenanganmu yang ke-30 dan promosimu ke kota terdalam ke-4. Di tengah kerumunan, banyak orang yang berteriak dan bersorak. Dibandingkan dengan Fang Yuan, mereka lebih mengakui Li Hao dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Fang Yuan baru saja tiba dan sangat arogan, membunuh banyak lawan tanpa ampun. Dia memiliki tanda duri ungu, menyebabkan semua orang iri dengan keberuntungannya. Sebaliknya, Li Hao adalah seorang veteran di panggung pertempuran. Jalur kekuatan aslinya dikalahkan di kota terdalam ke-4, tapi dia bangkit setelah menderita, melambangkan semangat standar panggung pertempuran untuk bertarung tanpa istirahat, beresonansi dengan orang-orang di sekitarnya. Li Hao tersenyum sambil perlahan berjalan ke atas panggung. Dia kurus, mengenakan jubah berbunga-bunga dan riasan, berjalan santai menuju Fang Yuan. Tetapi ketika dia berada 60 langkah dari Fang Yuan, dia berhenti dan tidak bergerak maju. Dalam pertarungan Fang Yuan sebelumnya, dia menggunakan gu vertical crash untuk melancarkan serangan diam-diam, membuat lawannya terbang dan berhasil dalam satu gerakan. Li Hao telah berada di panggung pertempuran selama bertahun-tahun, tidak mungkin dia tidak melakukan persiapan sebelum pertempuran. Kecelakaan vertikal gu hanya dapat mengisi daya hingga 50 langkah, 60 langkah aman. Pembudidaya kekuatan? He he, dia dengan ringan melirik ke arah Fang Yuan, dengan rasa jijik terpancar di matanya, anak muda, maafkan aku, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Tahukah kamu? Melihatmu sekarang? Itu seperti melihatku di masa lalu. Penggarap kekuatan tidak memiliki masa depan, bahkan jika Anda memiliki upaya sekuat tenaga gu, lalu kenapa? Terima kasih, saya mengalahkan Anda hari ini demi kebaikan Anda sendiri, untuk memberitahu Anda kelemahan Anda dalam pengembangan kekuatan. Dia menguliahi Fang Yuan di depan semua orang dengan identitasnya sebagai senior. Kamu benar-benar punya banyak omong kosong, apakah kamu berani diam? Fang Yuan menyilangkan tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Kamu, kemarahan muncul di wajah Li Hao, tawanya dipenuhi dengan rasa dingin, Hehehe, anak muda, kamu tidak menghormati seniormu, kamu akan menderita. Pada saat ini, dengan suara dentang, Tuan Rumah Gu Master mengumumkan dimulainya pertempuran. Kecelakaan Vertikal Gu. Fang Yuan menggerakkan kakinya dan menyerang ke depan. Astaga! Tanah di bawah kakinya seperti gelombang hitam, terhempas tinggi ke udara dari kiri dan kanannya. Oh, aura yang sangat ganas. Li Hao menutup mulutnya dan tertawa ringan. Hatinya jernih, Tabrakan Vertikal Gu hanya dapat mengisi hingga 50 langkah, dan setiap kali dia menggunakannya, dia harus menunggu selama 5 napas sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Dia berada 60 langkah dari Fang Yuan, kelihatannya berbahaya, tapi sebenarnya sangat aman. Medan ini menguntungkannya, medan yang berlumpur tidak seperti tanah yang kering dan keras, tidak baik untuk mengisi daya. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan menyerang 45 langkah sebelum momentumnya berhenti. Namun segera setelah itu, Fang Yuan membalikkan tubuhnya, menggunakan sisi tubuhnya untuk menghadap Li Hao. Gu muatan horizontal. Tanah hitam terbelah seperti gelombang, dan hantu babi hutan muncul entah dari mana. Aura serangan tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar, sangat dahsyat. Hampir dalam sekejap mata, Fang Yuan sudah berada di depan Li Hao. Jika dia dipukul, dia pasti akan muntah darah dan tulangnya patah. Li Hao menjadi pucat karena ketakutan, pada saat bahaya, dia dengan cepat mengaktifkan Gu vitalnya. Menggeser. Dalam sekejap, dia berganti posisi dengan Fang Yuan. Fang Yuan awalnya menghadap Li Hao, menabraknya. Tapi saat berikutnya, punggungnya menempel pada Li Hao, dan dia berada jauh darinya. Saya ceroboh. Dalam waktu singkat, dahi Li Hao dipenuhi keringat dingin. Dia tidak mengira Fang Yuan akan menjadi ancaman besar baginya. Setelah mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki gumuatan horizontal dan gu tabrakan vertikal, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hampir terluka parah oleh Fang Yuan. Pada saat bahaya, pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun menyelamatkannya. Daripada bertahan, lebih baik menghindar. Dengan pergeseran, serangan Fang Yuan meleset. Sekuat apapun serangannya, jika meleset, percuma jika tidak menimbulkan kerusakan. Anak ini punya usaha sekuat tenaga Gu, setiap gerakannya sangat kuat. Aku sudah menjual kekuatanku Gu, dan kekuatan monsterku juga hilang, aku tidak bisa melawannya secara langsung. Li Hao menenangkan pikirannya, dan segera mundur. Dia menggunakan gerakannya Gu, dan tubuhnya menjadi seringan pohon willow saat dia terbang mundur, dengan cepat memisahkan jarak antara dia dan Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah langit, dan cahaya hijau keluar dari celahnya, menembus langit. Lampu hijau seperti batu giok tiba-tiba berhenti di udara, lalu tiba-tiba meledak. Dalam cahaya yang menyilaukan, tubuh besar katak punggung gunung muncul, dan ia mulai berjatuhan. Di tanah, bayangan hitam dengan cepat menyelimuti Fang Yuan, dan semakin besar. Lima napas waktu telah berlalu, Fang Yuan menargetkan Li Hao, dan mengaktifkan gutabrakan vertikal, menyerbu ke arahnya. Kecepatannya meningkat, dan dia dengan cepat meninggalkan area yang diselimuti bayangan. Saat dia bergegas keluar, katak punggung gunung itu jatuh. Bam! Di tengah suara keras, seluruh lapangan latihan seni bela diri bergetar hebat. Lumpur hitam berceceran di mana-mana seperti gelombang dahsyat. Ombaknya bahkan memercik hingga ke tepi panggung, menyebabkan penonton tanpa sadar menghindar, namun semuanya terhalang oleh penghalang besar berwarna merah tua. Panggung pertempuran tentu saja memiliki gu pertahanannya sendiri. Di sini, katak punggung gunung Tuan Li Hao, melihat hal tersebut, masa berteriak kegirangan. Bahkan jika Fang Zheng berada di depan Li Hao, itu tidak ada gunanya. Li Hao hanya perlu menggunakan pertukaran posisi Gu, dan bertukar tempat dengan katak punggung gunung, hehehe. Tapi Fang Yuan tidak menyerang Li Hao. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lumpur hitam itu seperti gelombang besar, menghantam tubuhnya, tapi terhalang oleh armor putih Skei Canopi Gu. Muatan horizontal Gu. Ketika gelombang hitam itu mendarat di tanah, dia membalikan tubuhnya ke arah katak punggung gunung, dan menyerbu ke arahnya. Mengaum. Raungan beruang meledak seperti guntur, dan pada saat yang sama, hantu beruang coklat tiba-tiba muncul, mengaum ke arah langit dengan liar dan tak terkendali. Bam! Fang Yuan dengan keras menabrak tubuh katak punggung gunung, menyebabkannya miring ke samping. Tapi itu saja. Katak punggung gunung memiliki puncak gunung khusus di tubuhnya, terbuat dari sari batu gunung. Gu itu sangat berat, salah satu dari gu peringkat tiga teratas. Saat keempat kakinya menyentuh tanah, ia tetap kokoh seperti gunung tai, tidak bergerak sama sekali, membuat orang menghela nafas kagum. Tapi Fang Yuan tidak peduli, dia mengangkat tangannya seperti palu perang dan menghancurkannya. Auman! 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 Di atas kepalanya, hantu jalur kekuatan babi hutan, beruang coklat, dan buaya muncul dengan ganas. Setiap pukulan membawa suara angin, kencang dan tak terkendali. Saat pukulannya mendarat di tubuh katak punggung gunung, terdengar suara gemuruh yang tak henti-hentinya, seperti badai yang sangat deras. Serangan yang begitu ganas membuat hati para penonton gemetar ketakutan, merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika aku diserang seperti ini, aku pasti sudah hancur berkeping-keping. Upaya habis-habisan Gu benar-benar terlalu kuat, terlalu kuat. Tapi otak Fang Zheng kacau, dia tidak menyerang Li Hao, tapi memilih menyerang lawan yang tangguh. Pertahanan katak punggung gunung luar biasa, namun di bawah serangan liar Fang Yuan, ia tidak bergerak sama sekali, menyebabkan orang merasa putus asa. Tapi ekspresi Fang Yuan sedingin es, semakin dia menyerang, dia menjadi semakin gila, bertahan tanpa menyerah, seolah katak punggung gunung ini adalah musuh bebuyutannya. Ekspresi Li Hao berangsur-angsur berubah. Tidak peduli seberapa kuat katak punggung gunung itu, ia memiliki batasnya, ia tidak dapat menahan serangan terus-menerus seperti itu. Krak-krok-krok. Katak punggung gunung itu berteriak dengan keras, ia tidak dapat lagi menahan rasa sakitnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jantung Li Hao berdebar kencang, dia dengan cepat menghendaki dan mengendalikan katak punggung gunung itu. Katak punggung gunung memulai serangan baliknya, kaki belakangnya menginjak tanah, dan tubuhnya menerkam ke arah Fang Yuan. Gerakan ini sangat berat. Jika Fang Yuan terkena serangannya, dia pasti akan terlempar. Muatan horizontal Gu. Matanya bersinar terang, dan dia menyerang tepat waktu, menghindari serangan katak belakang gunung. 296. Melolong-melolong. Hantu binatang melintas dengan ganas dengan momentum yang menghancurkan bumi. Katak punggung gunung berteriak kesakitan dan menyerang Henry Fang. Fang Yuan mendengus dan menghindar tepat waktu. Katak punggung gunung membawa gunung di punggungnya, terlalu berat dan kecepatannya sangat lambat. Fang Yuan mengelak dengan mudah. Gumuatan horizontal dan gu tabrakan vertikal digunakan secara berurutan. Katak punggung gunung menyerang berkali-kali namun tidak berhasil menyentuh kulit Fang Yuan. Semua orang tercengang. Gambaran katak punggung gunung yang tak tergoyahkan di hati setiap orang tersapu saat ia berteriak kesakitan karena pukulan Fang Yuan. Anak ini sebenarnya sangat galak. Li Hao juga terkejut, dia mengertakan gigi dan mendesak katak punggung gunung untuk melompat tinggi. Nak, aku akan menghancurkanmu menjadi pasta daging. Li Hao menyeringai dan tertawa dingin, niat membunuhnya melonjak di dalam hatinya. Namun, bayangan katak punggung gunung tidak bergerak ke arah Fang Yuan. Sebaliknya, itu mendarat di Li Hao. Tubuh besar katak punggung gunung mulai turun, menabrak Li Hao. Melihat pemandangan ini, kebanyakan orang tertegun sejenak, tidak mampu bereaksi. Hanya beberapa orang, termasuk Wei Yang, yang mengetahui taktik pertempuran Li Hao. Cukup menggunakan kodok punggung gunung untuk menghantam Fang Yuan, serangan itu akan mudah meleset. Fang Yuan memiliki gu serangan horizontal dan gu tabrakan vertikal, dia bisa menghindar. Namun jika katak punggung gunung menghantam Li Hao, Li Hao dapat menggunakan gu pertukaran posisi untuk bertukar posisi dengan Fang Yuan. Selama dia memahami waktunya dengan baik, Fang Yuan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dihantam sampai mati oleh katak punggung gunung. Dengan bobot katak punggung gunung, bahkan jika ia tidak membunuhnya, ia pasti akan melukainya dengan parah. Namun, saat katak punggung gunung terbang ke udara, Fang Yuan segera menyerang Li Hao. Menggunakan gu muatan horizontal dan gu tabrakan vertikal, dia dengan cepat mencapai sisi Li Hao. Sialan orang ini, dia benar-benar mengetahui diriku. Saat ini, Li Hao sangat marah. Fang Yuan masih berada jauh darinya, namun kini setelah dia menggunakan gu pertukaran posisi, Fang Yuan punya cukup waktu untuk menghindari serangan katak belakang gunung. Namun jika dia tidak menggunakannya sekarang, begitu Fang Yuan mendekatinya, bahkan jika dia menggunakan gu pertukaran posisi untuk mengubah posisinya, dia tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu dan akan tertimpa gunung sampai mati. Kembali kodok bersama dengan Fang Yuan. Tanpa pilihan, Li Hao hanya bisa menggunakan gu pertukaran posisi dan bertukar tempat dengan Fang Yuan. Ledakan. Katak punggung gunung terjatuh ke tanah. Sesuai dugaan, Fang Yuan menghindarinya dengan lari horizontal. Dia telah memperhatikan penggunaan gu muatan horizontal dan gu tabrakan vertikal secara bergantian. Biasanya, akan ada jeda tiga tarikan napas. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya selama 50 langkah, dia akan selalu memiliki gerakan yang bisa digunakan gu. Detail kecil seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan. Pengalaman pertempuran Fang Yuan yang kaya dari kehidupan sebelumnya membuatnya sempurna. Dia menyerang Mountain Bektot sekali lagi, melemparkan pukulan dan tendangan ke sana. Serangannya sangat ganas, dan dia menyerangnya secara langsung. Hantu yang terbuat dari kekuatan binatang berkedip satu demi satu, sangat ganas. Mountain Bektot sekali lagi dilanda badai serangan yang sangat deras. Ia bersuara serak saat dipukul, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Para penonton yang berteriak-teriak tadi terdiam. Banyak orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan kaget. Upaya habis-habisan gu digunakan oleh Fang Yuan dengan cara yang begitu mendominasi, bahkan katak punggung gunung menjadi karung tinju, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pertempuran sedang berlangsung, dan pemandangannya sangat intens. Li Hao, sebaliknya, tenang. Li Hao tidak pernah menyangka Fang Yuan akan menyerang katak punggung gunung tanpa henti. Di masa lalu, ketika Li Hao bertarung dengan lawan-lawannya, mereka semua menyerah pada katak punggung gunung dan mencoba menyerangnya. Setelah Li Hao kalah, katak punggung gunung tidak lagi menjadi perhatian. Ini adalah pilihan orang pintar. Namun sayangnya, Fang Yuan memilih target yang paling bodoh. Dia memfokuskan semua serangannya pada katak punggung gunung, mengabaikan target utamanya, Li Hao. Li Hao ditinggalkan di samping, seolah-olah dia adalah penonton yang tidak ada hubungannya. Situasinya canggung. Hantu binatang berkedip-kedip dan berkumpul di udara. Fang Yuan mengitari mountain backtot, memukulinya dengan keras. Tubuh kodok punggung gunung yang besar dan perkasa kini begitu kikuk. Oh tidak, katak punggung gunung sedang muntah darah. Li Hao, yang berada jauh, merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat melihat ini. Tukar posisi Gu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, menarik perhatian Fang Yuan. Dalam sekejap, pandangan Fang Yuan berubah, dan ketika dia melihat lagi, Li Hao sudah memindahkannya jauh. Sebaliknya, Li Hao telah menggantikan posisi Fang Yuan, berdiri di samping katak punggung gunung. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di mountain backtot, menyembuhkannya. Cedera yang dialami kodok punggung gunung mengejutkannya. Dia telah bertarung dalam banyak pertempuran di panggung pertempuran, tetapi belum pernah melihat cedera serius seperti itu. Apakah aku akan kalah dalam pertarungan ini? Kalah dari junior muda seperti itu? Tidak mustahil. Perasaan gagal yang kuat muncul di hati Li Hao untuk pertama kalinya. Fang Yuan mencibir dan menyerang ke depan. Bagaimana dia bisa membiarkan Li Hao menyembuhkan katak punggung gunung di depan matanya? Melihat Fang Yuan menyerbu ke arahnya, Li Hao mengertakkan gigi dan menyerap pada penyembuhan, berlari ke arah yang berlawanan. Ketika Fang Yuan tiba di depan katak belakang gunung, dia menggunakan posisi pertukaran Gu. Dengan cara ini, dia berdiri di samping katak punggung gunung lagi, sementara Fang Yuan berada jauh. Tapi Fang Yuan tidak peduli, terus maju ke depan. Penyembuhan Li Hao terputus berulang kali, dan serangan Fang Yuan tidak membuahkan hasil. Namun meski begitu, dia terus menagih, tidak menyerah. Setelah beberapa kali, Li Hao lah yang berhenti menyembuhkan, ekspresinya tidak menentu. Banyak penonton yang dibuat bingung dengan pemandangan ini. Tapi ternyata ada orang pintar. Setiap kali Fang Zheng menyerang, sepertinya tidak ada gunanya, tapi esensi purba Li Hao dikeluarkan secara intensif. Itu benar, pertukaran posisi Gu mungkin mempunyai efek mistis, namun ada kekurangannya, salah satunya adalah pengeluaran cairan primeval yang sangat besar. Semakin jauh jaraknya, semakin kuat lawannya, semakin banyak esensi purba yang perlu dikeluarkan Li Ran untuk mengaktifkan pertukaran posisi Gu. Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, seekor buaya dan seekor beruang. Setiap kali Li Ran menggunakan Gu pertukaran posisi, dia akan mengeluarkan banyak esensi purba. Terlebih lagi, dia masih perlu menyembuhkan katak punggung gunung, bahkan esensi purba peringkat tiga pun tidak dapat menanggungnya. Li Hao juga menyadari hal ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikan penyembuhan. Dia tidak punya banyak cairan primeval yang tersisa. Jika itu adalah lawannya sebelumnya, dia masih memiliki esensi purba perak putih peringkat tiga. Namun kini, tingkat pengolahan Fang Yuan juga berada di peringkat tiga. Setelah putaran ini, Fang Yuan telah berhasil mendapatkan keunggulan saripati purba. Melihat Fang Yuan menyerang lagi, mata Li Hao berkilat ragu, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Fang Yuan mengepalkan tangannya, segera menyerap pada katak punggung gunung dan menyerang Li Hao. Bam-bam-bam! Tinjunya meledak di udara dengan kekuatan yang mengesankan dan sangat ganas, seperti air pasang yang menghantam karang. Setelah beberapa putaran, Li Hao tidak dapat bertahan lagi. Meskipun cacing gunya telah terisi kembali, inti sebenarnya tetaplah katak punggung gunung dan Gu pertukaran posisi. Untuk mengurangi pengeluaran esensi purba dari Gu pertukaran posisi, dia juga menyingkirkan hantu binatang yang bersembunyi di tubuhnya. Serangan Fang Yuan sangat dahsyat, seperti badai yang sangat deras, membuatnya sulit bernapas. Li Hao mengandalkan fondasi sebelumnya sebagai penanam kekuatan untuk nyaris tidak bisa melawan, tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan Gu pertukaran posisi lagi untuk menukarnya dengan katak punggung gunung. Fang Yuan tidak mengejar Li Hao, malah menyerang katak punggung gunung. Hantu babi hutan, beruang coklat, dan buah ayam muncul satu demi satu. Seketika, bebatuan gunung terlempar, katak punggung gunung memuntahkan setegup darah, membalas dengan panik. Tapi Fang Yuan menggunakan gus serangan horizontal dan tabrakan vertikal secara bergantian, pembalasan katak punggung gunung sangat kikuk. Bagaimana jadinya seperti ini? Bahkan Tuan Li Hao tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran dan berbagi beban dengan katak punggung gunung. Serangan Fang Zheng sangat menakutkan. Dia menekan Li Hao dan katak punggung gunung. Pertarungan telah berkembang hingga titik ini, di luar dugaan semua orang. Sejak Li Hao melepaskan jalur kekuatan dan beralih ke jalur dukungan, mereka belum pernah melihat Li Hao dalam kesulitan seperti itu. Taktik pertarungan Li Hao cukup bagus. Menggunakan gu pertukaran posisi dan berkoordinasi dengan mountain back thought, efeknya sangat bagus. Bahkan Fang Yuan tidak dapat menghentikan taktik pertempuran ini. Tetapi, Fang Yuan tidak perlu merusaknya. Dia bahkan tidak berpikir untuk memecahkannya, dia secara naluriah mengangkat tinjunya dan menghadapi situasi dengan tetap tidak berubah. Tidak peduli siapa di antara mereka yang muncul di hadapanku, aku akan menghajar mereka. Langkah ini tampak bodoh, tetapi kebijaksanaan besar bisa dilihat. Aura yang ganas dan mendominasi segera ditampilkan. Ini adalah metode yang bagus. Mata seseorang berbinar, di masa depan, saat aku melawan Li Hao, aku juga akan belajar dari Fang Zheng dan menyerang katak punggung gunung dengan ganas. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung ditolak dan diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Omong kosong, Anda ingin belajar darinya, apakah Anda bingung? Fang Zheng dapat melakukan ini karena dia adalah seorang penanam kekuatan dan konsumsi esensi purbanya rendah. Anda, seorang penanam api, yang berani menyanyiakan serangan Anda terhadap katak punggung gunung adalah hal yang ingin dilihat Li Hao. Tanpa esensi purba, kekuatan tempur seorang Master Gu akan turun tajam, dan mereka akan menjadi seperti manusia biasa. Dalam pertarungan, pihak yang memiliki lebih banyak cairan primeval akan lebih diuntungkan. Semakin besar perbedaan esensi purba, semakin besar pula keuntungannya. Beberapa Master Gu yang ingin meniru Fang Yuan tersedak saat mendengar ini, tidak dapat membalas. Seseorang menepuk kepalanya dan berkata dalam pencerahan, saya tiba-tiba menyadari bahwa penanam kekuatan juga memiliki kelebihannya sendiri. Itu benar. Seseorang segera menambahkan, penggarap kekuatan menggunakan tubuh mereka untuk menyerang, sehingga kekuatan Gu memiliki keunggulan umum, ia mengonsumsi lebih sedikit esensi purba. Setiap jalur Gu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan tanpa alasan jalur kekuatan terkenal di era purba kala. Pandangan semua orang sekali lagi tertuju pada medan perang. Li Hao dan katak punggung gunungnya mundur karena serangan ganas Fang Yuan. Konsumsi cairan primeval Gu dengan sekuat tenaga sangatlah kecil. Kekuatan serangan Fang Yuan yang sebenarnya berasal dari hantu binatang buas. Tetapi hantu-hantu binatang buas ini tidak perlu mengeluarkan esensi purba. Ini adalah bagian yang paling buruk. Jika ada gumas terlain yang berada di posisi Fang Yuan, mereka akan kelelahan setelah puluhan ronde. Namun serangan Fang Yuan menjadi semakin ganas dan berlangsung sangat lama. Auranya terus meningkat, dan pukulannya membawa suara angin, sombong dan ganas, seperti auman harimau atau auman beruang raksasa. Pada dirinya, semua orang sepertinya melihat sikap arogan dari para penggarap kekuatan era purba kala. Jantung mereka berdebar kencang, dan darah mereka mendidih. Fang Yuan semakin puas saat dia bertarung. Sejak kelahirannya kembali, dia telah menginjak es tipis, dan semua kemarahan yang terpendam di dalam hatinya dilampiaskan saat dia meninju dan menendang. Semua kesuraman di hatinya tersapu. Tidak diragukan lagi, upaya sekuat tenaga guh merupakan titik balik dalam kehidupan Fang Yuan. Sebelumnya, dia berlarian kemana-mana, hidup dalam situasi genting dengan sedikit makanan untuk dimakan. Ketika dia menghadapi masalah yang sedikit lebih besar, dia perlu memutar otak untuk memikirkan solusinya. Namun setelah mendapatkan upaya sekuat tenaga guh, ia akhirnya memiliki modal yang bisa dibanggakan, dan bisa menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan banyak masalah. Seperti sekarang, dia tidak perlu mematahkan taktik pertarungan indah Li Hao, dan bisa langsung mengayunkan tinjunya. Setan memang licik, tetapi mereka bahkan lebih sombong. Menyapu langit dan bumi, menyapu gunung dan sungai, memercikan darah ke dunia, kekuatan seseorang menaklukkan segalanya. Jika kamu galak, aku lebih galak dari kamu. Jika Anda tidak masuk akal, saya bahkan lebih tidak masuk akal dari Anda. Setan, setan, setan. Membunuh, membunuh, membunuh. Fang Yuan berjuang sepuasnya, dan gelombang emosi melonjak di dalam hatinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi, dan melolong panjang. Karena kesulitan menimbulkan cita-cita yang besar, dan dunia fana tidak menggoda hatiku. Hari ini, saya akan beristirahat sementara di rumput, dan suatu hari nanti, saya akan mengaum dan menginjak gunung dan sungai. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menempuh jalan menuju kehebatan. Menyapu debu, tersenyum melihat perubahan hidup. Menginjak gunung hijau, menapaki laut biru, mengikat naga biru, menghantam langit. Mandi di tengah angin dan hujan, meredam jiwa iblis, mengibarkan bendera dan bernyanyi dengan gaga berani, menentang surga, menentang takdir, menentang alam semesta. Bam! Dengan pukulan yang kejam, katak punggung gunung tidak dapat bertahan lagi, dan puncak gunung runtuh. Darah muncrat, dan dipukuli sampai mati oleh Fang Yuan. Mengamuk. Li Hao terbang tinggi, dan setelah terbang lebih dari sepuluh langkah, dia mendarat dengan keras. Dengan bunyi celepuk, dia mendarat di lumpur, dan tidak bergerak. Air hitam berlumpur bercampur dengan darah merah tua, dan tak lama kemudian, jubah bunganya ternoda. Dia membayar harga dengan nyawanya karena meremehkan Fang Yuan. Pertempuran itu berhenti tiba-tiba. Fang Yuan berdiri dengan bangga di tempat, dan auranya yang ganas dan maskulin menekan seluruh area. Panggung pertempuran sepertinya masih bergema dengan lolongannya. 297. Di ruang rahasia, Fang Yuan duduk bersila di atas bantal dengan mata tertutup. Esensi purba berwarna perak mudanya terus diaktifkan, mengalir ke dalam Gu kemandirian. Kemandirian Gu berada di celah Fang Yuan, berenang di laut. Bentuknya seperti kecoa, pipi dan berwarna coklat tua. Ia memiliki antena panjang dan sepasang sayap. Ini adalah Gu penyembuh peringkat tiga, yang dibeli oleh Fang Yuan selama pertukaran darahnya. Gu kemandirian dapat dikatakan sebagai Gu yang sempurna untuk para Master Gu yang mengembangkan kekuatan. Semakin kuat Gu Master, semakin baik efek penyembuhan dari kemandirian Gu. Sebaliknya, semakin lemah kekuatannya, semakin buruk efek penyembuhannya. Kemandirian, adalah memperoleh efek pembaruan dan pertumbuhan dari kekuatan seseorang. Fang Yuan sudah memiliki kekuatan dua babi hutan, satu beruang, dan satu buaya. Kini setelah dia mengaktifkan Gu kemandirian, efek penyembuhannya sudah setara dengan tulang daging. Ini masih belum mencapai batasnya, ketika Fang Yuan terus menambah kekuatan baru di masa depan, efek penyembuhannya akan melampaui tulang daging, dan terus meningkat lebih tinggi lagi. Namun kemandirian Gu mempunyai kelemahan. Itu tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain, dan hanya bisa digunakan oleh Master Gu sendiri. Hal ini sangat membatasi penggunaannya. Selain itu, itu adalah Gu Langka yang harganya 45 ribu batu purba. Harganya bahkan lebih mahal daripada Swat Shadow Gu. Oleh karena itu, meskipun ada banyak Master Gu jalur kekuatan, hanya sedikit yang mampu membelinya. Berbeda dari masa lalu, jalur kekuatan Gu Master sebagian besar berada di bawah, melakukan pekerjaan manual. Ada banyak yang berpangkat rendah, sedikit yang berpangkat tinggi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berprestasi. Mereka yang berdiri dengan bangga di puncak sangatlah jarang, di seluruh perbatasan selatan, hanya ada permaisuri Wu Ji. Dia mengandalkan warisan jalur kekuatan kuno. Ini adalah era di mana jalur kekuatan menurun. Saat ini, Fang Yuan menggunakan gu kemandirian untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam pertarungan dengan Li Hao, dia terluka. Pelaku utamanya bukanlah Li Hao, bukan pula katak punggung gunung, melainkan Fang Yuan sendiri. Dalam pertarungan yang intens, serangannya sangat liar dan ganas, berlangsung lama. Hal ini menyebabkan otot-ototnya tegang dan tendonnya pecah, bahkan kanopi Gu pun putus asa dan perlu memulihkan diri. Untungnya, dia menggunakan tulang besi Gu, tulangnya kokoh dan kokoh, jadi dia baik-baik saja. Kalau tidak, tulangnya pun akan patah. Jika orang biasa mengerahkan terlalu banyak kekuatan, ototnya akan tegang. Semakin banyak peluru yang ditembakkan, semakin mudah moncongnya meledak. Segala jenis kekuatan membutuhkan landasan untuk melaksanakannya. Hal ini terutama berlaku bagi para penggarap jalur kekuatan Gu. Meskipun Fang Yuan memiliki skei canopi Gu dan iron bonnes, kekuatannya terlalu kuat dan gerakannya tidak ada habisnya. Otot-ototnya tidak dapat menahannya, dan beban pada organ serta darahnya sangat besar. Setelah pertempuran, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dalam. Bahkan keringatnya berlumuran darah. Sudah 10 jam sejak aku menggunakan Gu kemandirian untuk menyembuhkan luka-lukaku. Alasan utamanya adalah efek dari tendon baja Gu, yang menyebabkan perawatan menjadi sulit. Fang Yuan memiliki rasa kesopanan. Sebelumnya, dia telah menggunakan tendon baja Gu untuk memodifikasi tubuhnya dan melatih tubuhnya. Akibatnya, tendon besar di ototnya diwarnai dengan warna hitam pekat. Mereka mengeluarkan kilau logam dan menjadi lebih keras. Sekarang, tendon besar ini ditarik atau langsung robek. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk tumbuh kembali dan pulih dibandingkan orang biasa. Mengapa? Orang awam mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi mereka tahu fenomena seperti itu memang ada. Tapi Fang Yuan jelas, dia adalah seorang Fu Imortal di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa ini melibatkan hukum langit dan bumi. Manusia adalah roh seluruh makhluk hidup, Gu adalah intisari langit dan bumi. Cacing Gu dengan segala ukuran mengandung fragment hukum dao agung langit dan bumi. Efek dari tendon baja Gu adalah melatih tendon di tubuh master Gu hingga sekuat baja. Hal ini menyebabkan tendon besar Fang Yuan melekat secara permanen dengan kekuatan hukum, jejak dao besar. Perawatan kemandirian Gu tidak hanya memulihkan tendon tubuh, tetapi juga harus mengatasi dan menutupi lapisan kekuatan hukum ini. Untungnya hukum ini tidak bertentangan dengan hukum penyembuhan. Jika tidak, itu tidak akan menyembuhkan Fang Yuan, tetapi merugikan Fang Yuan. Demikian pula, Gu kekuatan bawaan beruang coklat, Gu babi hitam dan putih, dan Gu kekuatan buaya juga sama. Benda-benda itu berisi pecahan dao besar yang terkait dengan kekuatan Qi, dan ketika melekat pada tubuh Fang Yuan, mereka menjadi hantu binatang dan bersembunyi. Hanya ketika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka barulah mereka terlihat dengan mata telanjang. Apa itu hantu binatang? Intinya, itu adalah tanda kekuatan dao, jejak dao agung langit dan bumi. Contoh lainnya, sumpah racun Gu. Itu adalah hukum pembatasan, yang ditempatkan di tubuh guru Gu untuk membatasi pihak lain. Tanda dao ini tidak dapat dilihat secara normal, tetapi karena pengaruh kata-kata Gu yang kembali, tanda itu dapat terlihat dan kemudian dihancurkan. Hukum yang terdapat dalam Gu untuk menarik kembali perkataan seseorang adalah kebalikan dari sumpah racun Gu. Hanya saja yang pertama lebih kuat, sehingga bisa menahan sumpah racun Gu. Terlebih lagi, mengapa Gu cahaya pelangi dan Gu pertukaran posisi memerlukan tubuh Master Gu yang bersih? Ini juga alasannya. Hukum kekuatan akan mengganggu hukum cahaya dan hukum ruang angkasa. Jika tanda kekuatan dao terlalu kuat, itu akan menyebabkan penggunaan dua tanda terakhir gagal. Saat Master Gu menggunakan Gu, mereka sebenarnya menggunakan pecahan dao besar. Gu adalah pembawa pecahan, alat alami. Saat Master Gu menyempurnakan Gu, mereka menggabungkan hukum dan memadatkannya. Memelihara Gu, menggunakan Gu, menyempurnakan Gu. Budidaya Gu bukanlah jalan kecil, ini adalah dao agung yang sebenarnya. Dalam berkultivasi, guru Gu mengikuti hukum alam dan memahami langit dan bumi. Itulah mengapa ada metode umur panjang dan harapan untuk mencapai keabadian. Fang Yuan sudah memahami hal ini di dalam hatinya. Karena kesulitan menimbulkan cita-cita yang tinggi, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi, menguatkan hatiku. Hari ini aku bertengger di rerumputan, dan suatu saat aku akan menjelajah gunung dan sungai. Di ruang belajar, Sang Yanfei bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan puisi Fang Yuan dengan ekspresi tertarik. Karena kesulitan melahirkan cita-cita yang tinggi, urusan duniawi tidak bisa mengekang hati seseorang. Semangat yang luar biasa, terutama kalimat terakhir, apakah dia memperlakukan kota klan Sangku seperti rumput? Tuan pemimpin klan, menurut pendapat saya, Fang Zheng seharusnya menyebut lawannya, Li Hao, sebagai orang yang lemah. Wei yang menangkupkan tinjunya dan berkata, Sang Yanfei menggelengkan kepalanya, tidak masalah, saya tidak berpikiran sempit. Sayang sekali, saya melewatkan pertunjukan yang bagus. Meski saya tidak melihatnya secara pribadi, saya bisa membayangkan adegan Fang Zheng menampilkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Sang Yanfei berada di posisi tinggi, visinya luas dan hatinya terbuka. Terhadap aspirasi Fang Yuan, dia murah hati dan menerimanya, dan bahkan menghargainya. Diingatkan oleh Sang Yanfei, pikiran Wei yang segera mengingat kejadian itu, dia menghela nafas memang. Pada saat itu, aura Fang Zheng sangat ganas, menekan seluruh tempat, mengintimidasi semua orang, tidak ada yang berani bersuara. Sang Yanfei bertepuk tangan, berdiri dari tempat duduknya, dia perlahan berjalan ke jendela, mudah untuk mengumpulkan seribu pasukan, tetapi sulit untuk menemukan seorang jenderal. Sayangnya, jenderal ini sombong, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kota klan sang kita. Itu benar, meskipun dia menghadapi banyak kesulitan, dia berhasil melewatinya, dan mendapatkan banyak penghargaan, budidayanya meningkat lebih pesat lagi. Hal ini telah melatih karakternya menjadi seperti ini. Tuan pemimpin klan, analisamu benar. Kau muda selalu memiliki agresivitas dan pelanggaran hukum. Wei yang menunduk, menyetujui. Sang Yanfei melihat keluar jendela, perlahan menyipitkan matanya. Fang Yuan membandingkan kota klan sang dengan rumput. Ambisi seperti itu mengejutkan dan jelas merupakan aspirasi yang tinggi. Namun Sang Yanfei sendiri tidak keberatan. Dia adalah pria yang berdiri di puncak, memandang rendah perbatasan selatan, dia punya ambisinya sendiri. Dan kota klan sang sebenarnya bukan rumput hanya karena orang lain membandingkannya dengan rumput. Yang dia pedulikan adalah kalimat pertama. Karena kesulitan mendatangkan cita-cita yang luhur, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi. Di dunia ini, ada banyak orang dengan ambisi besar, tetapi sedikit bakat. Sangat sedikit orang yang memiliki ambisi dan bakat. Praktisnya satu dalam sejuta. Bukan hanya ambisi dan bakat, tapi juga kemauan yang kuat. Itu jarang terjadi. Memiliki ambisi dan bakat bukanlah hal yang menakutkan, tetapi menambahkan kemauan keras ke dalamnya adalah hal yang mengkhawatirkan. Orang-orang seperti itu, dalam sejarah, sering disebut pahlawan, ambisius, atau pengkhianat. Orang-orang seperti itu, seringkali dapat mengubah sejarah, menciptakan sejarah. Bagaimana mungkin orang seperti itu mau tunduk kepada orang lain? Bagaimana mereka bisa digunakan oleh klan sang? Jika mereka tidak dapat digunakan, jalur iblis akan memiliki orang seperti itu, mereka pasti akan menimbulkan kekacauan di dunia, menciptakan pertumpahan darah. Ini jauh dari berkah bagi jalan lurus. Memikirkan hal ini, Sang Yanfei tiba-tiba berbicara, saya mendengar bahwa Fang Zheng mencuri kesempatan liran, dan untuk merasa nyaman, dia mengambil inisiatif untuk membayar kembali 200 ribu yuan batu. Berapa banyak dia kembali sekarang? Wei yang menjawab, dia sudah mengembalikan 130 ribu, dia masih kekurangan 70 ribu. Tapi dari apa yang saya lihat, itu akan segera terjadi. Mendengar jawaban ini, kekhawatiran Sang Yanfei berkurang. Dia mengangguk, itu benar. Selama ambisi seseorang besar, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal sepele, apa yang dimaksud dengan batu 200 ribu yuan saja. Hehehe. Memikirkan bagaimana Fang Zheng menyelamatkan Sang Xinqi, Sang Yanfei tidak bisa menahan tawa. Kepribadian orang ini terbilang lucu, dia memiliki prinsip dalam tindakannya, membalas kebaikan dan membalas dendam atas permusuhan. Tapi dia bukanlah orang yang tidak punya moral, kepribadian yang berbahaya dan tidak memiliki keraguan. Dengan ini, ada harapan untuk merekrutnya. Tapi dia saat ini sedang menjadi pusat perhatian, tidak banyak harapan untuk merekrutnya, dia harus perlahan memikirkan sebuah rencana. Begitu dia mendapat pukulan berat dari kenyataan, dia akan tergerak oleh emosinya dan merekrut Sang Xinqi. Dengan bantuan seperti itu, Sang Yanfei bisa merasa nyaman. Sudahlah, Fang Zheng, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah, Sang Yanfei merenung. Tatapannya tajam, dia bisa melihat keseluruhan situasi dengan jelas. Fang Yuan membunuh Li Hao, menyebabkan keributan besar di zona pertempuran. Upaya habis-habisan kekuatan Gu sangat menarik perhatian. Banyak orang mulai menyadari bahwa Fang Yuan adalah orang yang sulit ditembus. Namun di sisi lain, hal itu menarik perhatian dan keserakahan para ahli lainnya. Fang Yuan akan memiliki masa damai, tetapi segera, hari-harinya tidak akan baik. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan terluka parah. Saat itu, dia akan menyadari betapa lemahnya dia. Dia pertama-tama akan menggunakan kekuatan zona pertempuran untuk menekan dan menghancurkannya. Seperti yang diharapkan Sang Yanfei, Fang Yuan menyambut hari-hari muda untuk menang tanpa perlawanan. Siapakah Li Hao? Di zona pertempuran terdalam kota kelima, dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan, dan akan naik ke kota terdalam keempat. Bahkan dia mati di bawah tangan besi Fang Yuan, siapa yang bisa menahan Fang Yuan? Namun tantangan yang dipaksakan tidak dapat dibatalkan, para Master Gu Iblis yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini hanya bisa mencubit hidung mereka dan memaksa masuk. Pada awalnya, masih ada orang yang ingin menyelamatkan mukanya dan mencoba melawan Fang Yuan beberapa kali. Namun setelah Fang Yuan melukai beberapa orang dan membunuh satu orang, mereka tidak lagi berani gegabuh, dan mengaku kalah di awal pertempuran. 19 Kemenangan, 20 Kemenangan, 21 Kemenangan Kemunculan Fang Yuan bukan lagi sebuah pertarungan, melainkan formalitas belaka untuk mengumpulkan Batu Yuan. Dapat dikatakan bahwa dia diliputi kesuksesan. Dalam keadaan seperti itu, tim pemburu klan Bai tiba di kaki kota Klansang. 298. Kami akhirnya sampai di kota Klansang. Melihat bangunan di gunung, Bai Feng menghela nafas. Dia adalah tetua klan dari klan Bai. Ketika dia masih muda, dia menjelajahi perbatasan selatan dan datang ke kota Klansang. Kini setelah dia datang lagi, masa mudanya telah hilang, dan dia datang dengan misi mengejar para Master Gu Iblis. Apakah menurutmu kedua iblis itu benar-benar mengambil jalan ini? Nada suara Bai Lian khawatir. Seharusnya jalan ini. Kami menggunakan tempat di mana burung tak berkaki itu jatuh dan terbelah. Kami tidak menemukan apapun di arah lain. Hanya jalur ini yang memiliki beberapa jejak mencurigakan. Kata Tai Daoku dari samping. Dia tidak terlalu yakin dalam hatinya. Meskipun klan Tai adalah klan nomor satu di perbatasan selatan dalam hal pelacakan, dia adalah seorang Master Gu yang suka menyerang, dan perbatasan selatan memiliki banyak hutan dan lingkungan yang rumit, sehingga mudah untuk disembunyikan dan sulit dilacak. Mungkin mereka mati dalam perjalanan, terkubur di mulut binatang. Seorang rekan berkata dengan optimis. Ini sangat mungkin terjadi. Mereka menemukan banyak sisa-sisa di sepanjang jalan, serta jejak-jejak yang ditinggalkan oleh serangan gelombang buas. Saya harap mereka masih hidup. Bai Zan Lai mengertakan gigi. Kakeknya dibunuh oleh Fang dan Bai. Dia ingin membunuh mereka dengan tangannya sendiri, hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan kebencian yang mengerikan di hatinya. Baiklah, ayo masuk kota dulu. Jika kami tidak menemukan apapun, kami akan menghabiskan sejumlah batu yuan untuk mengirim surat ke klan dan melihat apa yang akan dilakukan pemimpin klan Tuan. Bai Feng memimpin. Rombongan tiba di gerbang kota, dengan pakaian perjalanan. Secara kebetulan, gerbang kota ini adalah pos pemeriksaan yang pernah dimasuki Fang dan Bai sebelumnya. Untuk memasuki kota, setiap orang harus membayar 10 yuan batu. Penjaga kota menghentikan mereka. Bai Feng mengeluarkan tanda pir kuning dan melambaikannya. Penjaga melihatnya, dan setelah memastikannya, berkata, token pir kuning dapat membebaskan 3 orang dari biaya masuk kota. Kelompok 6 Bai Feng membayar 30 yuan batu. Saudaraku, pernahkah kamu melihat keduanya memasuki kota? Bai Zan Lai menunjuk ke poster buronan di tembok kota dan bertanya. Ini adalah poster buronan Fang dan Bai. Namun, permukaan dari pemberitahuan buronan telah ditutupi oleh pemberitahuan buronan yang baru. Ini normal. Sesekali, akan ada poster buronan baru. Ekspresi penjaga kota berubah, berteriak pada Bai Zan Lai, apa yang kamu katakan? Denganku yang menjaga gerbang kota, bagaimana mungkin Gu Master Iblis bisa masuk? Apakah kamu pikir aku buta? Anda memfitnah saya, memfitnah pemuda saleh dari klan Sang. Ekspresi Bai Zan Lai menjadi lesu. Penatua Bai Feng buru-buru meminta maaf. Di kota klan Sang, meskipun dia adalah seorang tetua dari klan Bai, dia tetap harus bersikap sombong. Penjaga kota melihat bahwa Bai Feng adalah Master Gu peringkat 3 dan tidak berani melanjutkan masalah ini, hanya mengumpat dan mengumpat. Sampai Tai Dao Ku menunjukkan ekspresi tidak senang dan mengungkapkan identitasnya, baiklah, tutup mulut. Apa menurutmu klan Tai Ku tidak tahu seperti apa klan Sang? Baru pada saat itulah penjaga gerbang kota berhenti berbicara. Orang-orang dari klan Bai telah mengalami unjuk kekuatan awal ini dan berjalan keluar kota dengan sedih. Ayo makan dulu. Kita sudah berlarian selama beberapa hari terakhir dan kelelahan. Istirahat yang baik tidak akan menunda pengejaran. Saya kebetulan tahu restoran bagus di pusat kota kelima. Itu di area seni bela diri. Saat itu, saya juga berpartisipasi dalam latihan seni bela diri dan berjuang menuju pusat kota keempat. Penatua Bai Feng menyarankan. Saran ini sangat bagus dan mendapat persetujuan semua orang. Kelompok itu memasuki kota terdalam kelima dan tiba di area seni bela diri. Bai Zan Lai, Bai Lian dan junior lainnya langsung tertular oleh suasana antusias di area seni bela diri. Di tengah perjalanan, mereka bisa mendengar celote heboh orang-orang yang lewat. Tan Jing akhirnya membalas dendam kali ini dan menghajar Si Nan Sheng hingga jatuh. Si Nan Sheng mengancam akan membalas dendam, dendam di antara keduanya semakin dalam. Yuan Kong memiliki sickness cloud mode dan kekuatan bertarungnya telah meningkat lagi. Dia hampir bisa mendominasi area seni bela diri di kota kelima. Dominasi? He he, tunggu sampai Gu Yue Fang Zeng naik ke kota terdalam keempat. Gu Yue Fang Zeng. Murid kelompok Lan Bai membesar seolah-olah mereka disambar petir. Langkah kaki mereka tiba-tiba berhenti dan pandangan mereka tertuju ke arah orang yang lewat. Orang yang lewat itu benar-benar terkejut. 15 menit kemudian. Di area seni bela diri, Fang Yuan perlahan berjalan ke atas panggung. Lawannya kali ini adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan berotot dengan pinggang bundar dan janggut seperti baja, tampak seperti iblis. Dentang. Suara yang tajam menandakan dimulainya pertempuran. Saya mengaku kalah. Pria parubaya itu langsung berteriak. Teriakannya yang lugas dan bersih membuat penonton di sekitarnya tidak puas. Kenapa jadi seperti ini lagi? Bukankah ini memalukan? Mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Saat ini di kota terdalam kelima, siapa yang berani bertarung dengan Fang Zeng? Upaya habis-habisan Gu terlalu sengit. Semua orang menghela nafas. Pertarungan baru saja dimulai tapi berakhir dalam sekejap. Tuan rumah Gu Master berjalan dan mengambil informasi anggur Gu dari kedua sisi, mengubah konten sebelum mengembalikannya ke lawan. Tria parubaya itu berbalik dan pergi. Mengakui kekalahan adalah bentuk penghinaan, namun situasinya lebih kuat daripada orang yang meminta Fang Yuan begitu kejam dan tanpa ampun, tidak menahan diri. Dia tidak berani bertarung demi muka. Fang Yuan tidak segera pergi, tetapi mengambil 40 ribu yuan batu dan memberikannya kepada liran. Adegan ini kembali menimbulkan perbincangan di kalangan penonton. 40 ribu yuan batu lagi, dia benar-benar memberikannya lagi. Gu Yue Fang Zeng ini mungkin kejam, tapi dia melakukan apa yang dia katakan. 200 ribu yuan batu, dia sudah membagikan hampir semuanya. Hanya tersisa 30 ribu yuan batu. Liran menggunakan batu yuan ini untuk membeli cacinggu, dia mulai menunjukkan kehebatannya di zona pertempuran, aku sangat iri. Kebaikan harus dibalas, kebencian harus dibalas. Mulai saat ini, saya sangat mengagumi Gu Yue Fang Zeng. Jika dia memenangkan babak ini, dia akan mendapatkan 29 kemenangan bersih, hanya satu putaran lagi dan dia akan naik ke kota terdalam keempat. Ayo cepat pergi, siapa yang berani melawannya di sini? Bahkan Li Hao mati di tangannya. Gu Yue Fang Zeng, setelah berusaha keras, kami akhirnya menemukanmu. Di tengah kerumunan, Bai Zhan Lai mengertakan gigi, ekspresinya berubah menjadi kebencian. Teman-temannya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka telah mengejarnya begitu lama, mereka lelah dan sangat menderita sepanjang perjalanan. Namun pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang yang ingin mereka tangkap berperilaku sangat baik di kota Klansang. Sebelumnya, mereka menduga Fang Yuan mungkin sudah mati di mulut binatang buas, dicerna menjadi kotoran dan dikeluarkan. Pemandangan di depan mereka sangat kontras dengan apa yang mereka duga. Fang Yuan tidak hanya tidak lelah, dia juga hidup dengan baik, dia bahkan mengubah cacing gunya dan kekuatan tempur serta budidayanya meningkat tajam. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Surga itu buta, bagaimana jahat ini bisa begitu sukses? Bai Feng menghela nafas ke langit. Keberuntungannya terlalu bagus, dia menyelamatkan putri haram pemimpin Klansang dan mendapatkan token duri ungu. Di kota Klansang, kita tidak bisa menyentuhnya. Dia dilindungi oleh Klansang. Bai Lian mengertakkan gigi, dia telah belajar banyak dari orang yang lewat. Musuh yang membunuh dua pemimpin klan muda itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yuan. Tidak hanya dia, Bai Ningbing itu juga memiliki tanda duri ungu. Sekarang dia berpartisipasi dalam tahap pertempuran, hasilnya cukup bagus. Seorang teman di sampingnya menghela nafas. Dunia macam apa ini? Orang jahat sejahtera sedangkan orang baik mati mengenaskan. Mendesah. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya. Mereka bisa berpartisipasi dalam panggung pertempuran, kita juga bisa. Suara Tai Dao Ku serak, tatapannya tajam seperti pisau. Dia telah mengetahui dari pemimpin Klansang Bai bahwa Fang Yuan telah membakar ibu kacang gunturgu. Saat ini, dia yakin Fang dan Bai adalah pembunuh tuan mudanya. Karena mustahil menangkap Fang dan Bai, maka dia hanya perlu membunuh mereka. Hanya dengan begitu dia bisa membalas dendam pada tuan mudanya, dan Tai Dao Ku akan memiliki wajah untuk kembali ke klantai. Bagus. Ini adalah metode yang bagus. Mata Bai Feng berbinar, semangatnya bangkit. Berdasarkan aturan panggung pertempuran, bahkan jika Fang Yuan memiliki token duri ungu, dia tidak akan bisa melindunginya. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, menghilangkan upaya habis-habisan Gu akan menghentikan pertumbuhannya. Sejujurnya, kecepatan pertumbuhannya terlalu mengerikan, sungguh mengejutkan. Dia tidak bisa dibiarkan tumbuh seperti ini. Tunggu, kemana perginya Bai San Lai? Bai Lian tiba-tiba bertanya. Saat Fang Yuan keluar dari panggung pertempuran, orang-orang yang lewat memberi jalan kepadanya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya, ada yang penuh hormat, ada yang penuh hormat, ada yang dingin, ada yang bermusuhan, dan seterusnya. Meskipun aku telah membunuh banyak Master Gu, reputasiku tidaklah buruk. Setiap kali saya memberikan batu kepada Liran Yuan di depan umum, itu untuk membangun reputasi saya. 200 ribu Yuan batu, saya masih kekurangan 30 ribu. Fang Yuan merenung sambil berjalan. Dalam pertarungan dengan Li Hao, ia memperoleh tiga Gu, namun tidak ada katak punggung gunung atau Gu pertukaran posisi. Katak punggung gunung dibunuh olehnya, dan pertukaran posisi Gu adalah Gu vital Li Hao, setelah Li Hao meninggal, ia juga mati. Namun dalam pertempuran itu, terdapat banyak penonton, dan Fang Yuan masih memperoleh lebih dari 6 ribu Yuan batu. Selama bulan ini, setelah menang terus-menerus, selain menyimpan sejumlah kecil batu Yuan untuk dirinya sendiri, sisa 40 ribu batu Yuan diberikan kepada Liran. Karena tindakan ini dan jawaban Liran, Klan Wu tidak mengambil tindakan melawan Fang Yuan untuk saat ini. Ini memberinya waktu yang berharga untuk berkembang. Saat ini, saya memiliki 29 kemenangan, jika saya menang satu kali lagi, saya akan dipromosikan ke kota terdalam keempat. Persaingan di kota terdalam keempat sangat ketat, banyak ahlinya, tapi jika saya menang, keuntungan saya akan semakin besar. Sekarang setelah saya menggunakan tendon baja Gu, saya dapat menambahkan lebih banyak hantu binatang. Tetapi, namun menambahkan hantu binatang adalah proses yang melelahkan, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melihat hasilnya. Setelah Fang Yuan dipromosikan ke kota terdalam keempat, dia menghadapi tekanan besar, dia perlu menambah kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut. Baru-baru ini, dalam lelang skala besar, ada kesuksesan instan Gu. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa mendapatkan hantu binatang baru dalam satu malam. Sayangnya, batu Yuan saya terlalu sedikit, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ketika uang dibutuhkan, seseorang akan menyesalinya. Saat Fang Yuan sedang memikirkan kepada siapa harus meminjam uang, seorang pemuda tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Gu Yue Fang Zheng, apakah kamu masih mengenaliku? Teriak Bai Zhan Lai. Zhan Lai. Zhan Lai, jangan gegabuh. Orang-orang klan Bai dengan cepat tiba, membentuk setengah lingkaran di sekitar Fang Yuan. 299. Fang Yuan mengangkat alisnya, tatapannya menyapu kerumunan. Dia memiliki kesan terhadap Bai Zhan Lai, keturunan nomor satu dari klan Bai, yang pernah mereka minum bersama sebelumnya. Dia bahkan lebih akrab dengan Bai Lian, dia pernah menemaninya selama beberapa waktu dan menggunakan perangkap madu padanya. Sayangnya, bagaimana kecantikan bisa mempengaruhi hati Fang Yuan? Pada akhirnya, Fang Yuan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Adapun yang lainnya, seperti Bai Feng dan Tai Daoku, Fang Yuan tidak mengenal mereka. Namun meski begitu, Fang Yuan mengetahui asal-usul dan motif orang-orang tersebut. Keluarga korban datang mencarinya. Jalan surga masih panjang, Bu Yue Fang Zheng, kamu membunuh dua pemimpin muda klan Bai Ku, bahkan jika kamu melarikan diri ke kota klan Sang, kamu tidak akan dimaafkan. Bai Feng berteriak. Fang Zheng, kamu mengubur jebakan dan membunuh tuan muda klan Taiku dan anggota klannya. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Aku, Tai Daoku, akan memenggal kepalamu. Tai Daoku memasang ekspresi gelisah sambil menunjuk ke hidung Fang Yuan sambil berteriak. Keributan tersebut langsung menarik perhatian warga yang lewat. Sudah menjadi sifat manusia untuk menonton pertunjukan, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Oh, kamu berasal dari klan Tai. Aneh, kenapa saya tidak tahu bahwa saya membunuh anggota klan anda? Henry Fang mencibir. Jangan mencoba menyangkalnya. Anda telah membakar ibu kacang gunturgu. Anda menggali jebakan besar. Niat anda sangat jahat. Klan Dasiku menginjak jebakanmu dan hancur berkeping-keping bahkan tanpa ada mayat yang tersisa. Kami mengejarmu sepanjang jalan. Siapa lagi selain kamu? Mata Tai Daoku hampir memuntahkan api. Dia ingin memotong Fang Yuan menjadi beberapa bagian. Hehehe, Fang Yuan linglung sejenak sebelum tertawa. Jadi begitu, sepertinya aku menggali jebakan yang tepat. Terima kasih telah memberitahuku kabar baik ini. Itu membuatku merasa lebih baik. Anda, Mata Tai Daoku terbuka lebar. Dia sangat marah. Kamu mengakuinya. Anda benar-benar mengakuinya. Bagus. Sangat bagus. Fang Zheng. Kamu pasti sudah mati. Kamu berani membunuh Tuan Muda Klan Taiku. Kamu menjadikan Klan Taiku sebagai musuh. Jadi bagaimana jika kita menjadi musuh? Fang Yuan mengangkat bahu dan mencibir. Lelucon sekali. Aku menggali lubang untuk menangani monyet rok rumput. Pada akhirnya, Anda menginjaknya. Anda hanya bisa menyalahkan keluarga Tai Anda karena tidak memiliki mata. Selain itu, Kejahatan apa yang saya lakukan? Apa hak Klan Tai Anda untuk melacak saya? Mencari kematian? Hahaha, Untunglah kamu mati. Kematian yang luar biasa. Kata-kata ini membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia benar-benar berani memprovokasi Klan Tai. Apakah Fang Zheng gila? Klan Tai adalah salah satu penguasa perbatasan selatan yang tidak lebih lemah dari Klan Sang. Klan Tai sedang menangkap para Master Gu Iblis di mana-mana. Menara Penindas Iblis yang terkenal adalah musuh dari Jalur Iblis. Dia benar-benar membunuh Tuan Muda Keluarga Tai. Dia memegang token Red Boot di tangannya, jadi dia tidak perlu takut. Selama Anda tinggal di kota Klan Sang, Anda adalah tamu terhormat Klan Sang. Bahkan jika kepala Keluarga Tai datang, Tuan Sang Yan Fei akan tetap melindunginya. Jika mereka tidak melindunginya, begitu berita itu menyebar, Klan Sang akan berpikir bahwa Klan Sang takut pada Klan Tai. Hehe. Diskusi orang-orang di sekitarnya menyebabkan Tai Daoku yang marah menjadi sedikit tenang. Fang Yuan memiliki token Red Boot, dan sekarang dia berada di peringkat tiga, menghadapinya tidak akan semudah sebelumnya. Huff, Fang Zheng, kurasa kamu tidak aman bersembunyi di sini. Anda ingin menggunakan panggung pertempuran untuk menjadi tetua eksternal Klan Sang. Pemikiran yang penuh angan-angan. Izinkan saya memberitahu Anda, selama saya, Bai Feng, ada di sini, Anda tidak akan bisa mendominasi panggung pertempuran. Penatua Bai Feng berkata dengan sinis. Tai Daoku mengikuti, Fang Zheng, aku akan menghabisimu di panggung pertempuran. Anda tidak dapat melarikan diri, Anda telah melakukan kejahatan besar, Anda harus dihukum berat. Oh, kamu ingin menghalangiku di panggung pertempuran. Cahaya dingin muncul di mata Fang Yuan. Dia tidak takut pada orang-orang ini, bahkan jika Bai Feng, Tai Daoku, Bai Zhan Lai, dan Bai Lian adalah Master Gu Peringkat Tiga. Jika mereka ingin menggunakan panggung pertempuran untuk menghadapinya, mereka tidak akan bisa menunjukkan keunggulan mereka dalam jumlah. Hanya saja situasiku saat ini. Fang Yuan merenung dalam hatinya, dan tiba-tiba tertawa ringan, berkata kepada Bai Feng, klan Bai Anda memperoleh warisan Bai Gu, tetapi Anda masih belum puas dan ingin berurusan dengan saya. Tanpa saya, bagaimana Anda bisa menemukan warisan Bai Gu? Huff, sepertinya kamu tidak ingin mengetahui keberadaan kedua pemimpin klan muda itu. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang klan Bai segera menunjukkan ekspresi heran. Dari nada bicara Fang Yuan, sepertinya kedua pemimpin klan muda itu belum mati. Fang Zheng, apa maksudmu? Bai Feng segera bertanya, ekspresinya tidak yakin. Fang Zheng, jangan coba-coba menipu kami dengan kata-kata berbunga-bunga. Kami telah mencari hampir seluruh warisan Bai Gu, tetapi kami bahkan tidak dapat menemukan dua pemimpin klan muda. Bai Lian berteriak dengan dingin. Warisan Bai Gu ditemukan oleh saya. Apakah klan Bai Anda berpikir Anda memiliki pemahaman yang lebih baik daripada saya? Konyol. Fang Yuan mencibir dengan jijik, melanjutkan, mengapa saya membawa dua beban itu untuk mundur? Anda tidak perlu menggunakan otak Anda untuk berpikir. Menipu Anda, Hef, aku bahkan tidak takut dengan klan Tai, kenapa aku harus takut pada klan Bai Belaka? Fang Zheng, jika kedua pemimpin klan muda itu masih hidup, menurutku ini adalah kesalahpahaman. Saya pikir ini hanya kesalahpahaman. Keluarga Bai kami, bukanlah keluarga yang tidak masuk akal. Bai Feng mempertimbangkan kata-katanya, mencoba menenangkan Fang Yuan, dan mengetahui keberadaan dua pemimpin klan muda darinya. Kamu mau tahu? Hehe, baiklah, aku lapar, traktir aku makan, ayo pergi ke Lion Restaurant termewah di pusat kota ketiga. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang klan Bai saling memandang. Keberadaan kedua pemimpin klan muda itu bukanlah masalah kecil, itu menyangkut masa depan klan Bai. Meskipun klan Bai sangat membenci Fang Yuan, penatua Bai Feng mengertakkan gigi dan mengangguk, baiklah, ayo pergi ke restoran Lion. Lion Restaurant bukanlah restoran sederhana, melainkan rumah bordil mewah. Restoran ini khusus mendatangkan wanita asing dari dataran utara, laut timur, dan gurun barat, semuanya menggerahkan dan menawan. Ada juga hidangan spesial yang disebut bakso singa, itu adalah pesta manusia. Ia menggunakan daging singa, daging harimau, dan segala macam bahan berharga untuk membuat bakso, dan menaruhnya di tubuh wanita dengan sosok anggun dan payudara besar. Nama bakso singa mempunyai arti yang dalam. Tidak hanya memakan makanan, ia juga memakan orang. Namun Fang Yuan tidak datang ke sini karena tertarik dengan sajian, bakso singa. Tapi restoran ini memiliki latar belakang yang besar, memiliki banyak ruang rahasia. Banyak anggota klan sang sering memilih ruang rahasia untuk menjalankan urusan mereka demi menyembunyikan reputasi mereka, untuk mencegah bocornya berita. Fang Yuan memilih ruang rahasia dan duduk bersama semua orang. Meja itu dipenuhi dengan pesta, dan aroma hidangan menyerang lubang hidung mereka. Namun ia tidak memesan hidangan khas, bakso singa. Katakan padaku, di mana kedua leluhur klan kita. Bai Feng bertanya dengan tidak sabar begitu dia duduk. Jika kamu ingin tahu, aku ingin meminta Tuan Gu klan Tai ini pergi. Fang Yuan menatap Tai Daoku dengan dalam. Mengapa tatapan Tai Daoku bagaikan sebilah pisau, tanpa ampun menatap Fang Yuan, perasaan buruk muncul di hatinya. Karena ini masalah pribadi antara aku dan klan Bai. Nada bicara Fang Yuan tegas, saya ingin menjamin bahwa selain saya, semua orang di sini adalah anggota klan Bai. Jika tidak, saya tidak akan mengatakannya. Bai Feng ragu-ragu, masalah ini menyangkut dua pemimpin klan muda, dia harus berhati-hati, jadi dia menoleh untuk melihat Tai Daoku. Tai Daoku mendengus dingin, dengan sedih berjalan keluar dari ruang rahasia dan menutup pintu. Bagian dalam dan luar ruang rahasia disolasi. Bicaralah, jangan coba-coba menipu kami tentang keberadaan pemimpin muda klan kami. Ini kota klan Sang, ada banyak cacinggu di sini yang bisa membuktikan perkataanmu. Bai Feng berkata dengan tegas. Fang Yuan perlahan mengangkat cangkir anggurnya dan meminum seteguk, di mana? Tentu saja mereka sudah mati, kamu terlalu naif. Karena aku adalah musuh klan Bai-mu, tentu saja aku harus melenyapkanmu. Apa? Kamu berani menipu kami? Fang Zheng, kamu mendekati kematian. Orang-orang klan Bai sangat marah. Mereka berdiri dan bergegas menuju Fang Yuan dengan marah. Tapi gunturnya kencang, hujannya kecil. Ini bukan desa klan Bai, Fang Yuan memiliki tanda duri ungu, dan kekuatannya tidak biasa. Untuk membunuh Fang Yuan, mereka harus membayar mahal. Yang paling penting, membunuhnya seperti ini berarti melawan klan Sang. Klan Bai-mu membunuh tamu terhormat klan ku di kota klan Sang, he he. Klan Bai sedang menghadapi krisis musim semi-semangat mereka yang mengering, mereka berada dalam situasi genting. Mereka juga memperoleh warisan Bai-gu, semua orang memandang mereka dengan iri. Jika mereka memprovokasi raksasa seperti klan Sang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Fang Yuan duduk dengan tenang di kursinya, dia mengangkat matanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, berkata dengan acuh-ta'acuh. Sebenarnya aku cukup mengagumimu. Mata air roh klan Bai anda akan mengering, anda bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri, tetapi anda masih memiliki mood untuk berurusan dengan saya. He he, sungguh luar biasa. Kata-kata ini seperti sambaran petir, langsung membombardir hati tetua klan Bai Feng. Dia sangat terkejut dan berkata, bagaimana kamu tahu tentang ini? Berita ini disegel oleh petinggi klan Bai, bahkan Bai Zhan Lai dan Bai Lian pun tidak mengetahuinya. Tapi Fang Yuan membeberkannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan kata-kata Bai Feng. Tentu saja aku mendengarnya dari dua pemimpin muda klanmu. Sebelum saya membunuh mereka, mereka berlutut dan memohon belas kasihan, mencoba menggunakan berita ini untuk mendapatkan kepercayaan saya dengan imbalan kesempatan untuk hidup. Fang Yuan berbohong, karena tidak ada bukti, dia bisa mengarang apapun yang dia inginkan. Mustahil, berita ini hanya diketahui oleh pemimpin klan dan beberapa tetua. Kedua pemimpin klan muda itu masih muda dan cuek, bagaimana mereka bisa tahu tentang ini? Bai Feng segera membalas. Fang Yuan mengerutkan bibirnya, mungkin mereka mendengarnya saat sedang bermain. Bagaimanapun juga, ibu mereka adalah pemimpin klanmu. Ini hanyalah detail kecil. Tuan tetua klan, apakah benar apa yang dia katakan tentang mata air roh yang mengering? Sebenarnya ada hal seperti itu, setelah mata air roh klan mengering. Bai Lian, Bai Zhan Lai, dan yang lainnya bertanya dengan ekspresi cemas. Mata air roh adalah fondasi sebuah klan, pentingnya hal itu terbukti dengan sendirinya. Setelah mata air roh hilang, tidak peduli seberapa kuat suatu klan, itu akan menjadi rumput bebek yang tidak berakar. Bai Feng langsung terbangun oleh pertanyaan mereka, mengutuk dalam hatinya. Mungkin Fang Yuan hanya menebak-nebak, kedua pemimpin muda klan itu masih anak-anak, kredibilitasnya belum tinggi. Tapi kali ini dia kehilangan ketenangannya, kehilangan rasa kesopanan, dan tidak diragukan lagi membuktikan hal ini. Bai Feng sangat menyesal, dia ingin menamparkan mulutnya sendiri. Sifatnya tidak sabar, dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, ketika dia masih muda, dia tidak akan diusir dari klan oleh ayahnya, memaksanya merantau dan memoles karakternya. Tahun-tahun ini, ia telah memupuk kecerdikan, namun pada akhirnya, macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. 300. Wajahnya muram, dan matanya berkedip. Dia hendak menyangkalnya, tetapi Fang Yuan sudah mengetahui rencananya. Jangan coba-coba menutup-nutupinya, percuma saja. Mata air roh mengering, dan produksi batu Yuan pasti akan berkurang. Klan Yubai menutupinya dengan baik, dan menggunakan perbendaharaan atau perdagangan Anda untuk menutupi kekurangan ini. Tapi pasti ada jejaknya, dan selama seseorang terus menyelidikinya, mereka akan bisa mengetahuinya, kata Fang Yuan dengan tenang. Bai Feng mengepalkan tangannya, dan menatap tajam ke arah Fang Yuan, berharap dia bisa mengulitinya, hidup-hidup. Melihat ekspresi orang yang lebih tua, bahkan orang paling bodoh pun akan mengetahui kebenarannya. Musim semi-roh, mata air roh klan kita mengering. Bai Lian sangat ketakutan, dan terjatuh di kursi. Bai Zan Lai mengatupkan bibirnya, dan terdiam. Yang lain juga tidak berbicara, terkejut sekaligus ketakutan. Suasana di ruang rahasia sangat menindas. Hehehe, Fang Yuan tertawa ringan, klan Bai Anda benar-benar dalam bahaya. Mata air roh mengering, dan jika Anda tidak dapat menemukan mata air roh baru, bahkan klan terkuat pun akan hancur. Sekarang setelah Anda memperoleh warisan tulang putih, kekuatan di sekitarnya semuanya iri. Katakanlah, jika saya menyebarkan informasi rahasia ini, apa yang akan terjadi? Tidak, wajah Bai Lian memucat, dan dia buru-buru berkata. Yang lain juga memikirkan betapa parahnya situasi ini, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Sekarang klan Bai memperoleh warisan tulang putih, kekuatan mereka meningkat, dan mereka memperoleh keuntungan ini, klan-klan besar di sekitarnya semua menonton dengan tamak, dan dengan ketakutan yang tersembunyi. Jika berita tentang mata air roh bocor, klan Bai akan terungkap, dan menjadi macan kertas, dan kekuatan di sekitarnya pasti akan bergerak. Mereka pasti tidak ingin melihat klan Bai selamat dari krisis ini, mendapatkan warisan tulang putih, dan meningkatkan kekuatan mereka, melampaui mereka. Oleh karena itu, mereka harus merahasiakan informasi ini. Semua orang dari klan Bai dibangunkan oleh Fang Yuan, dan mereka semua mengerti. Bai Zan Lai dan yang lainnya menatap Fang Yuan dengan lebih ganas, dan niat membunuh mereka mendidih. Ingin membunuhku, Fang Yuan tertawa dingin, dan menggoyangkan jarinya, sejak aku bertemu denganmu sendirian, aku secara alami membuat persiapan penuh. Sejujurnya, jika kamu tidak datang mencariku, aku akan pergi mencarimu. Perkataan ini bukan tanpa alasan. Setiap orang tidak punya pilihan selain menekan niat membunuh mereka, dan menghilangkan kilatan tak menyenangkan di mata mereka. Baiklah, mari kita mulai urusannya. Sudut bibir Fang Yuan melengkung saat dia mengatur postur duduknya. Dia menekan tangannya ke bawah dan berkata, Duduk, ayo kita bicara. Bicara tentang apa? Apa yang ingin dibicarakan denganmu? Huh, wajah Bai Feng muram seperti air, tapi meskipun dia mengatakan itu, dia tetap duduk. Yang lain ragu-ragu sejenak sebelum duduk juga. Adegan tegang saat pedang terhunus dan busur terhunus tiba-tiba sedikit meredah. Tentu saja ini tentang uang tutup mulut. Apakah mudah bagiku untuk membawamu ke sini? Membuang-buang waktu dan tenaga saya, tentu saja Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Batu Yuan, saya ingin batu Yuan. Beri saya 3 juta Yuan batu, dan saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kata-kata Fang Yuan membuat semua orang terlonjak lagi. Beraninya kamu mengancam kami. Kamu membunuh dua pemimpin muda klan kita. Beraninya kamu meminta batu Yuan. Fang Zheng, jangan melangkah terlalu jauh. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan mati bersamamu. Semua orang berseru serempak. Hahaha. Fang Yuan menoleh ke belakang dan tertawa. Dia berdiri dan menatap semua orang dengan matanya yang tajam. Benar, aku mengancamu. Jika Anda tidak setuju, saya akan membocorkan berita ini. Apa? Kamu ingin mati bersamaku? Huh, percaya atau tidak, meski aku mati, berita ini akan tetap bocor. Pada saat itu, Anda akan menjadi pendosa klan. Karena Anda tidak menyetujui permintaan saya, klan akan diserang oleh kekuatan lain. Kamu, kamu, kamu penatua Bai Feng sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Fang Yuan tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Yang lain melotot marah dan mengertakkan gigi, tapi mereka tidak bergerak. Kamu, apa kamu? Fang Yuan mencibir pada Bai Feng, nadanya penuh penghinaan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bunuh aku. Saya memiliki token Red Boot, coba sentuh saya. Saya tahu Anda semua pria baik dan tidak takut mati. Tapi klan adalah yang paling penting. Jika keluargamu, temanmu, meninggal, itu semua karena kamu. Semua orang dari klan Bai mengepalkan tangan mereka dan membeku di tempatnya. Ah, Bai Zhan Lai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mengangkat tinjunya dan memukul ke bawah. Di bawah pukulannya yang marah, seluruh meja hancur dan piring-piring berserakan di lantai. Dia membencinya. Kakeknya Bai Zhan Wen meninggal karena Fang dan Bai. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Karena itu, ia bergabung dengan tim pengejar, berlarian, dan akhirnya menemukan pembunuhnya. Tapi, musuh jelas ada di depannya, tapi dia tidak bisa bergerak. Fang Yuan jelas ada di depannya, tapi dia tidak bisa membalas dendam. Bukan saja dia tidak bisa membalas dendam, dia juga harus diancam oleh Fang Yuan. Kemarahan di dadanya berkobar hebat, membentuk lautan api yang membakar jantung dan paru-parunya. Tapi dia tidak bisa bergerak. Jika dia melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hidupnya sendiri hanyalah masalah kecil, tapi seluruh klan akan menderita karena ini. Jangan marah. Sebenarnya saya juga menjadi korban dalam semua ini. Nada bicara Fang Yuan melembut saat dia menghela nafas. Pikirkanlah, warisan Bai Gu awalnya milikku, tapi dirampas oleh klan Bai Mu. Klan Bai Mu mengejarku dan Bai Ning Bing, kami terpaksa membunuh Bai Hua dan Bai Seng untuk melarikan diri. Setelah itu, saya terluka parah dan terjatuh di gunung Ziyu, nyaris lolos dari kematian. Apakah menurut Anda itu mudah bagi saya? Klan Bai Mu sangat kuat, aku tidak sanggup menyinggung perasaanmu. Aku hanya bisa bersembunyi di kota klan Sang, tapi kamu tetap tidak melepaskanku. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Saya bukan orang yang tidak masuk akal, tiga juta yuan batu, tidak kurang. Saya sangat ikhlas, rahasia ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja, belum dibocorkan. Demi klan Bai Mu, aku bahkan mengirim orang-orang ke lantai pergi. Ekspresi Fang Yuan tulus. Tiga juta yuan batu, kamu benar-benar tahu cara memeras. Fang Zheng, sejujurnya, bagaimana klan Bai kami memperlakukanmu? Kami memperlakukanmu dengan baik, tapi apa hasilnya? Anda membalas kebaikan kami dengan permusuhan. Dua pemimpin muda klan saya mati di tangan Anda, tetua klan saya Bai Zhan Wen meninggal karena Anda. Dan banyak anggota klan kami, untuk melindungi Anda di gunung Baigu, kami kehilangan banyak ahli, dan banyak yang terluka parah. Orang-orang dari klan Bai mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang mencibir, ada yang menangis, tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu kebencian yang mendalam terhadap Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan berubah saat dia mencibir, sepertinya kamu masih belum memahami situasinya, aku sudah memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Sangat bagus. Fang Yuan berdiri dan hendak pergi. Klan Bai panik. Tunggu sebentar. Bai Feng dengan cemas mengambil langkah maju dan memblokir Fang Yuan. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya akan menjual informasi ini sekarang. Saya percaya bahwa Win Rain Manor di kota klan Sang akan memiliki harga yang bagus. Menurut Anda, berapa harga yang akan mereka berikan kepada saya? Fang Yuan tertawa sinis. Fang Zheng, jangan melangkah terlalu jauh. Bai Zhan Lai meraung sambil cepat-cepat berjalan di depan Fang Yuan, menatap tajam. Fang Yuan berkata dengan ringan, kamu ingin bertarung. Anda ingin membahayakan klan Anda. Aura Bai Zhan Lai sangat terpengaruh, tatapannya linglung. Tamparan. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menamparnya. Dia menggunakan banyak kekuatan, hanya dengan sedikit kekuatan, dia membuat Bai Zhan Lai yang berdarah panas mundur enam langkah. Apa yang kamu inginkan? Orang-orang klan Bai sangat marah dan mengelilinginya. Kamu ingin menjadi orang berdosa di klanmu. Fang Yuan mendengus, kata-katanya seperti es, memadamkan sebagian besar dorongan klan Bai. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Fang Yuan menunjuk ke arah Bai Zhan Lai, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu akan benar-benar mengira kamu adalah rajanya. Fang Yuan tanpa ampun memarahi Bai Zhan Lai di depan orang-orang klan Bai. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan, kalian semua idiot. Saya ingin klan Bai Anda menderita hanya dengan beberapa kata dari saya. Orang bijak pasrah pada keadaan, tidak bisakah melihat keadaan saat ini dengan jelas. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Ayolah, biarpun aku mati di sini, meminta klan Bai menemaniku dalam kematian sudah cukup baik. Fang Yuan dikepung dengan ketat, namun sikapnya masih sangat arogan. Sebaliknya, orang-orang klan Bai yang memiliki keunggulan dalam jumlah menyerah, mengertakan gigi dan mengepalkan tangan tanpa daya. Bai Zhan Lai menutupi wajahnya yang bengkak, matanya merah dan merah. Penghinaan ini membuat amarah di hatinya membarah hingga ke sembilan langit. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan alasan terakhir dalam pikirannya, urat-urat di kepalanya muncul. Klan adalah kelemahan mereka. Fang Yuan memahami hal ini, dan menunjukkan sikap mengesankan yang tidak takut mati, menyebabkan klan Bai bingung, membiarkan Fang Yuan melakukan apa yang dia mau. Aku akan memberimu waktu 30 nafas untuk mempertimbangkannya. Henry Fang berkata lagi. Orang-orang klan Bai langsung mengalami dilema. Mereka benar-benar tidak ingin menundukkan kepala kepada si pembunuh, Fang Yuan. Namun, jika mereka tidak menundukkan kepala, klan akan berada dalam bahaya. Semua orang bingung, dan mau tidak mau memusatkan pandangan mereka pada tubuh penatua Bai Feng. Tinju Bai Feng terkepal erat, lalu perlahan mengendur, lalu segera mengencang lagi, lalu mengendurkan kelima jarinya setelah beberapa saat. Siklus yang berulang ini mengungkapkan konflik di hatinya. 30 nafas waktu telah lama berlalu, tetapi Fang Yuan sepertinya sudah melupakannya. Temperamen Bai Feng tidak sabar. Setelah sekian lama meminum secangkir teh, dia akhirnya membuka mulut dan memecah kesunyian yang lama. 3 juta, terlalu banyak, kami tidak bisa menyetujui syaratmu ini. Terlebih lagi, kami tidak punya banyak uang. Suaranya sangat serak, seperti orang malang yang sekarat karena kehausan di gurun pasir. Setelah mengatakan ini, Tinjunya mengendur, tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengepalkannya. Untuk klan, dia tidak punya pilihan selain memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Bahkan jika dia ingin memotong Fang Yuan menjadi delapan bagian, dia tetap memilih untuk menundukkan kepalanya untuk sementara. Ketika yang lain mendengar kata-kata Bai Feng, mereka semua menjadi rileks, dan niat membunuh mereka yang mendidih terhadap Fang Yuan menjadi tenang, menjadi semakin dalam dan tebal. Fang Yuan tersenyum, 3 juta, saya tidak meminta Anda membayar semuanya sekaligus. Luangkan waktu Anda, kali ini bayar 500 ribu. 500 ribu, bagaimana kita bisa membawa begitu banyak batu Yuan? Bai Feng berteriak.